Wiro Sableng 182, 8 Pocong Menari Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, 8 Pocong Menari Sama dengan 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 Malam Selasa Kliwon Di dalam puri ke-1 di negeri atap langit, Ken Parantili benamkan wajah ke dada pendekar 212, tangan merangkul pinggang, lalu perempuan muda ini angkat kepalanya Kita harus segera masuk ke dalam kamar di sebelah Suara gamelan mulai terdengar perlahan Pertanda penguasa atap langit dalam perjalanan ke tempat ini Aku harus sudah ada di atas tempat tidur ketika penguasa atap langit datang Apa yang harus kau lakukan nanti akan-akan aku beritahu Ken Parantili menarik tangan Wiro Keduanya melangkah menembus dinding Di luar kawasan atap langit kembali terdengar suara teriakan Penguasa atap langit Ada penyusup masuk ke kawasan atap langit Kau menghadapi bahaya besar ini adalah teriakan yang kedua kali Setelah gemat teriakan lenyap dan keadaan sunyi sebentar Tiba-tiba menggelegar teriakan balasan Udara bergetar Hawa dingin terasa tambah mencucuk Makhluk yang berteriak Aku penguasa atap langit Aku mengenali suaramu Bukankah kau sinuhun merah penghisap arwah benar sekali Penguasa atap langit Terima kasih kau mau menjawab Kau berani berada di kawasan atap langit Bukan pada hari yang yang ditentukan Itu pelanggaran pertama Pelanggaran kedua Kau datang membawa kabar Seolah penghuni negeri atap langit Termasuk diriku adalah makhluk-makhluk tolol Yang tidak tahu menjaga keamanan negeri Apa maksudmu berteriak ada penyusup masuk ke kawasan atap langit? Para pengawalku, tiga kelelawar raksasa dan dua ratus sarwah hitam putih Telah melakukan penyelidikan Negeri dalam keadaan aman Bagaimana kau bisa mengatakan ada penyusup? Apakah kau sengaja hendak berbaik budi menjilat untuk mendapatkan sesuatu? Apakah kau hendak memaksa agar aku memberi ilmu Hingga kau bisa masuk ke dalam ruang segitiga nyawa penguasa atap langit? Keinginan untuk masuk ke ruang segitiga nyawa sudah aku lupakan Karena keris saktikan jeng sepuh pelangi sudah lenyap Sudah keduluan diambil orang Dan kau hanya dapat keris palsu butut Ha, ha, ha sinuhun merah penghisap arwah seperti terhenyak Dia tahu apa yang terjadi, katanya dalam hati Dia mendungak ke langit lalu menyahuti ucapan orang Penguasa atap langit Aku datang bukan untuk menjilat tapi memang hendak berbaik budi Kau telah banyak menolong diriku dan saudara kembar satu nyawa Kau juga telah banyak membantu ksatria junjungan dirga purana Apa salahnya kalau aku memberitahu bahwa dirimu saat ini Terancam bahaya besar dari dalam kawasan atap langit Menggelegar tawa bergelak seng penguasa Sinuhun merah penghisap arwah Aku peringatkan dirimu Lekas menjauh dari kawasan kekuasaanku Kau baru boleh muncul lagi pada bulan purnama yang akan datang Tapi penguasa atap langit Aku tidak bicara dusta Aku tidak mengarang cerita Sinuhun merah Ini peringatan terakhir Kau ingin aku menyuruh tiga kelelawar raksasa Membakar tubuhmu hingga leleh Atau kau mau dua ratus makhluk arwah hitam putih Mengorek jantungmu yang ada di dalam rongga dada sebelah kanan Ancaman penguasa atap langit rupanya tidak tanggung-tanggung Penguasa atap langit Aku minta maaf Aku pergi sekarang Aku hanya berusaha berbuat kebaikan Aku tidak perlu kebaikan dari makhluk semacamu Bukankah selama ini kau dan orang-orangmu yang selalu meminta kebaikan padaku Kebaikan dan ilmu yang aku berikan kerap kali kau salah gunakan Bukankah aku sudah mengingatkan sebelumnya Di puncak gunung semeru yang gelap dan dingin Mengambang di atas satu gundukan batu Makhluk alam roh serba merah Sinuhun merah penghisap arwah menengus Dalam hati dan menyumpah Makhluk congkak Rohmu memang bisa amblas berkali-kali Tapi sekali ini kau akan menyesal sampai ke liang neraka Begitu kau mampus aku akan menguasai kawasan atap langit Sinuhun merah penghisap arwah meludah sampai tiga kali Ludahnya berwarna merah Lalu cepat ia berkelebat pergi Tunggu suara penguasa atap langit menggelegar Sinuhun merah penghisap arwah tahan gerakan Sinuhun merah aku memberi perintah padamu Saat ini juga harap kau segera menemui anak lelaki usia 12 tahun bernama Dirga Purana Katakan padanya sebelum tengah hari besok Dia harus sudah mengantarkan anak perempuan bernama Nigatri kehadapanku Sesaat Sinuhun merah tertegun mendengar ucapan penguasa atap langit itu Dalam hati dan membatin, aku punya dugaan Gadis cilik itu pasti akan dijadikan gundik baru Ucap Sinuhun merah dalam hati Seng Junjungan sedang mabuk cinta dengan anak perempuan ayu bertubuh molek itu Apa dia mau menyerahkan Sinuhun merah? Kau mendengar apa yang aku katakan aku mendengar Aku akan menemui Ksatria Junjungan Dirga Purana untuk menyampaikan pesanmu Bukan cuma disampaikan Tapi juga untuk dilaksanakan baik Perintahmu akan aku laksanakan Aku sendiri yang akan membawa anak perempuan itu kehadapanmu tidak perlu kamu Aku sudah bosan terlalu sering melihat tampang merahmu Suruh makhluk lain yang bisa dipercaya Kau mengerti aku mengerti Jawab Sinuhun merah penghisap arwah dengan menahan gelegak amarah Sebelum meninggalkan tempat itu dia sembiurkan udah merah dua kali Kaki kanan digebrak hingga lereng batu yang menembingi bagian atas kawah Gunung Semeru hancur berantakan Ketika melayang dekat pinggiran kawah Gunung Semeru Makhluk alam roh yang punya nyawa kembar dengan Sinuhun muda Gamakara Dipa ini Walau gelap kelam namun di bawah sana dia masih bisa melihat sosok empat orang mendekam kedinginan di depan perapian yang apinya telah padam Orang-orang itu adalah Ratu Randang, Kunti Amiri, Sakuntala Dewi dan Jakap Persolek Seperti diceritakan sebelumnya mereka dilemparkan di tengah jalan oleh belahan batang pohon beringin sewaktu pendekar 212 wirosableng diterbangkan menuju negeri atap langit Sinuhun merah penghisap arwah memperhatikan keadaan di puncak gunung Menatap ke arah kawah yang gelap lalu mengendus dalam-dalam Hem, Sinuhun merah penghisap arwah bergumam sambil usap janggut merahnya Aku mencium baunya walau sudah jadi jerangkong Makhluk bernama Lor Pengging Jumana itu masih mendekam di sekitar kawah Agaknya tengah menjaga keempat orang itu Sayang aku ada keperluan lebih penting Kalau tidak apa susahnya mencelakai keempat orang itu Ratu Randang, kau tunggu pembalasanku Kau terlalu banyak menipu diriku dan nyawa kembarku Aku akan betot semua ilmu yang pernah ku berikan padamu Sekalian dengan jantung, hati, limpa dan ginjalmu Diceritakan sebelumnya makhluk bernama Lor Pengging Jumana itu adalah Yang juga dikenal dengan panggilan ambah buyut kumara ganda mayana Sinuhun merah penghisap arwah meludah lalu melesat ke timur Saat itu memang ada yang merisaukan hatinya Dia belum mengetahui apakah empu semirang biru yang telah diracunnya berhasil menemukan Sri Maharaja Mataramrakai Kayuwangi Yah loh kepala di tempat persembunyiannya Kembali ke Puri ke satu, di dalam ruang tidur selir pertama Ken Parantili melangkah ke arah meja di mana ada tiga bunga mawar segar dalam tiga jambangan kaca Di atas meja juga terdapat sebuah gelas kaca tinggi berisi cairan kuning Ken Parantili meneguk habis cairan di dalam gelas kaca Lalu mengambil dua kuntum bunga mawar dari dalam jambangan kaca sebelah tengah Dan menyelipkan yang di atas telinga kiri kanan yang dicanteli anting-anting mutiara Disepit dengan untayan rambut Bunga mawar ketiga diletakkan di balik dada pakaian Wiro, kita segera masuk ke ruang tidur besar di sebelah Ikuti aku, seperti angin meniup udara kosong Kedua orang itu masuk ke kamar besar menembus dinding Begitu berada di kamar besar tempat di mana penguasa atap langit akan datang untuk terakhir kali menemui dirinya Ken Parantili berkata pada Wiro Aku akan membaringkan diri di atas tempat tidur Kau berdirilah di sudut sebelah kiri kepala tempat tidur Jangan bergerak, jangan bersuara Penguasa atap langit tidak akan melihat dirimu karena rambutku masih menempel di dadamu Namun untuk menjaga segala kemungkinan, sesuai pesannya Roro Manggut Aku harap sekarang juga kau mengeluarkan ilmu kesaktian yang diberikannya yaitu ilmu meraga sukma Sukmamu berdiri di sudut kanan, raga aslimu berdiri ke sudut kiri Ketika penguasa atap langit hendak membunuhmu, apa aku tetap tinggal diam, tidak berusaha menolong? Bukankah itu budi yang harus aku lakukan kau bukannya tidak melakukan apa-apa? Semua yang telah kau lakukan dan apa yang aku katakan jika kau turuti maka itu sudah pertolongan besar bagiku Penguasa atap langit tidak akan mampu membunuhku karena sebelumnya kau telah berbaring di atas tempat tidur ini Begitu dia mencium bekas bau tubuh dan keringatmu, apalagi kalau sampai bersentuhan, ilmu kesaktiannya menjadi rontok Karena itu adalah pantangan bagi hampir semua ilmu kesaktiannya Tidak ada selir yang boleh berselingkuh, tapi aku ingat percakapan kita beberapa waktu lalu tentang selir ketiga windu resmi Dia dicurigai berselingkuh dengan sinuhun merah penghisa parwah Mengapa penguasa atap langit tidak celaka selir itu tidak berselingkuh di tempat ketiduan penguasa atap langit yang ada di puri ketiga Selain itu giliran kematiannya masih dua purnama di muka Lalu saat ini dia sudah jadi mayat, kau timbun di pinggir telaga bersuci dan bersegar diri Jadi tak ada lagi yang perlu dibicarakan menyangkut selir itu, tapi kita berdua tidak pernah melakukan perselingkuhan Maksudku berbuat yang bukan-bukan di atas tempat tidur, kata Wiro pula agak mesem-mesem Itu benar Tapi yang menjadi masalah besar bagi penguasa atap langit adalah jika dia mencium apalagi sampai bersentuhan dengan bau badan atau keringat lelaki lain Dan lelaki itu ditakdirkan dirimu adanya, ini yang aku tidak mengerti Mengapa mesti aku ujar Wiro pula? Aku tidak tahu mengapa harus kau Jika kau kelak bertemu dengan Nyoro Manggut, kau bisa tanyakan hal itu padanya Karena dia yang memberi tahu kalau hanya kau yang bisa menyelamatkan diriku, nenek sakti itu Huskan Parantili memotong ucapan Wiro Sahabatku, kau tahu siapa dia sebenarnya? Aslinya bukankah dia seorang gadis cantik jelita? Wiro ternganga Tidak menyangka Seng Selir tahu banyak dan begitu jauh Wiro mendadak ingat Ketika orang kepercayaan penguasa laut selatan itu memberikan ilmu meragasukma padanya Si nenek sakti terlebih dulu menguji dirinya secara berat dengan berbagai kaya Salah satu di antaranya adalah merayu dan menggodanya untuk menyentuh tauratnya lalu melakukan hubungan badan Wiro menggaru kepala Dalam hati dia membatin Hal yang sama akan segera terjadi Apa aku sanggup menahan diri seperti dulu? Selir ini selain cantik ku rasa punya pengalaman soal begituan Mengenai riwayat Wiro mendapat ilmu kesaktian dari Nyirora Ranggut dapat dibaca dalam serial meragasukma titik Ken parantili tatap wajah Seng pendekar sejurus lalu meneruskan ucapan Nyirora Ranggut berpesan Pada saat penguasa Atap Langit hendak melaksanakan niatnya membunuh diriku Maka kau harus segera mengeluarkan ilmu meragasukma Wiro anggukan kepala Lalu berkata Seorang kakek sakti yang dipanggil Embah Buyut Kumara ganda mayana memberitahu Orang luar kalaupun bisa masuk ke dalam negeri Atap Langit tidak akan mampu melihat wujud penguasa Atap Langit Kecuali jika dia berdiri kaki ke atas kepala ke bawah Apa aku harus berjungkir balik untuk bisa melihatnya Ken parantili menggeleng Kau sudah mandi di telaga bersuci dan bersegar diri yang memiliki delapan pancuran Matamu akan sama dengan metu semua penghuni negeri Atap Langit Tak ada halangan atau kekuatan yang menyekat pandanganmu Yang mampu melihat wujud asliku atau sukmaku tanya Wiro Dua-duanya Sebaliknya penguasa Atap Langit tidak bisa melihat dirimu dan sukmamu karena rambut penangkal miliku yang menempel di tubuhmu Nah, kau sudah siap? Atau masih ada yang ingin ditanyakan Wiro jadi tegang walau sesaat? Aku sudah siap, jawabnya kemudian setengah berbisik Suara gamelan sudah lenyap Berarti penguasa Atap Langit sudah ada di dekat kuri ke satu Siap untuk masuk ke sini, Wiro tergagap ketika begitu selesai bicara Ken parantili goyangkan tubuh Seluruh pakaian yang tadi melekat melindungi auratnya lenyap entah kemana Kini yang melekat di tubuhnya adalah mahkota emas berbentuk atap di kepala, anting-anting dan kalung mutiara serta tiga kuntum bunga mawar merah Dua tersepit di telinga kiri kanan, satu lagi menempel di dada Dalam keadaan seperti itu Ken parantili naik ke atas tempat tidur Tubuh kemudian ditutup dengan sehelai kain sutera merah muda yang sebelumnya terlipat di bawah salah satu bantal besar Dua selagi Wiro terpana dengan apa yang disaksikannya, Ken parantili berkata Saatnya kau merapal dan menerapkan ilmu meraga sukma Berdiri di dua sudut ruangan di kiri kanan kepala tempat tidur Jangan bergerak, jangan bersuara, apapun yang terjadi Pendekar 212 segera melangkah ke sudut kiri ruangan Duduk bersilah Dua tangan diletakkan di atas paha lalu diangkat dan disilangkan di atas dada Sepasang matu dipejam Mulut merapal aji kesaktian Satu sosok berupa bayangan samar keluar dari tubuh Wiro Mementuk wujud kembar utuh lalu melayang dan berdiri di sudut kanan ruangan Perlahan-lahan Wiro asli bangkit berdiri Hanya sesaat setelah Wiro menerapkan ilmu meraga sukma Satu kaki berkasut hijau mencuat di langit-langit ruangan Bersamaan dengan itu ada suara orang berucap Ken parantili, selir pertama penghuni puri kesatu Aku penguasa atap langit Aku datang apakah kau sudah bersiap diri di langit-langit ruangan Wiro melihat satu kaki lagi muncul menjuntai Yang mulia penguasa atap langit Saya selir pertama telah siap di atas tempat tidur Saya menunggu dengan segala kerinduan Walau bicara mesra sebenarnya Ken parantili telah muak dengan segala basa-basi itu Apalagi dia tahu kalau kedatangan penguasa atap langit kali ini merupakan kedatangan terakhir Yang bukan saja seperti biasa untuk mengumbar nafsu tapi juga membekal niat jahat hendak membunuhnya Dua kaki di langit-langit meluncur ke bawah Kelihatan sosok berjubah hijau tapi yang kelihatan baru dari kaki sampai ke pinggang Ken parantili, apakah kau telah meneguk habis cairan kuning Minuman penggoda saya sudah menghabiskan minuman itu yang mulia Jawab Ken parantili sambil mengusap penggorokan Apakah kau juga telah memperlok diri dengan tiga kuntum bunga mawar merah Pengharum nafas, pelancar dan pemanas saliran darah sudah yang mulia Selir pertama Ken parantili, apakah kau sadar kalau malam ini adalah pertemuan kita yang terakhir Dan bahwa malam ini kau akan menemui kematian di tanganku Ken parantili merasa tubuhnya bergetar dan dingin Saya sadar yang mulia, jawab seng selir kemudian Apakah kau berani menolak kematian atas dirimu Kalau itu sudah takdir diri saya mana saya berani menolak Apakah kau ada permintaan setelah kau mati kemana jenazahmu akan dikirimkan Ken parantili terdiam karena tidak menduga akan ditanya seperti itu Akhirnya selir pertama ini menjawab Saya tidak punya orang tua, tidak punya saudara Tidak punya sanak, tidak punya kadang Bahkan desa kelahiran pun saya tidak pernah tahu Jika yang mulia sudi, mohon jenazah saya dimasukkan ke dalam kawah gunung Semeru Saya hanya minta satu hal Sebelum jenazah saya dilempar ke kawah gunung Semeru Harap jantung saya yang ada di tangan yang mulia dikembalikan ke dalam tubuh saya Agar saya bisa menghadap para dewa di kahyangan secara utuh itu pintamu Itu yang akan terjadi tetapi soal jantungmu Aku yang akan mengatur karena sudah dimasukkan ke ruang jantung 19 Sekarang aku akan turun menemui musosok berjubah hijau Melayang turun ke bawah, berdiri di samping tempat tidur Wiro asli dan wirosukma sama-sama memperhatikan dengan metel, tak berkesip Ternyata penguasa atap langit bertubuh sedang, berkulit bersih putih dan berwajah jernih Di atas kepala yang rambutnya disanggul ke atas, terdapat sebuah mahkota emas berbentuk atap Ukurannya jauh lebih besar dari mahkota kepunyaan Ken Parantili dan ditaburi ratna mutuman nikam Wiro agak terkesiap Tadinya dia mengira penguasa atap langit memiliki tubuh tinggi besar, bertampang angker, paling tidak memelihara berwok dan kumis melintang Ternyata perkiraannya jauh meleset Penguasa atap langit juga tidak mengenakan pakaian kebesaran mewah Pakaiannya sederhana saja, sehelai jubah panjang berwarna hijau Tampangnya memang bersih jernih Tidak ada keangkeran Tapi sepasang metel, tampak dingin dan bibir tipis panjang Tanda makhluk ini menyembunyikan kekejaman dasyat dalam dirinya Wiro berucap dalam hati sambil sepasang metel, terus memperhatikan Penguasa atap langit untuk beberapa lama tegak di tepi tempat tidur Memperhatikan kain parantil yang terbaring tertutup kain sutera tipis merah sebatas leher Dengan gerakan tenang dia melangkah mendekati tempat tidur Tangan kiri menjangkau mahkota emas di atas kepala seng selir Lalu sekali tangan di gerakan mahkota itu meleset ke atas, menancap di langit-langit kamar Kau tampak cantik sekali malam ini, penguasa atas langit memuji Mungkin hanya kecantikan ini yang bisa saya berikan terakhir kali pada yang mulia kata kain parantili Kalau begitu pejamkan kedua matamu Kita segera mulai Tangan kiri penguasa atap langit kembali Sibakan rambut di wajah seng selir sebelah kiri Lalu mengambil bunga mawar yang terselip di telinga Bunga digoyang-goyang di bawah hidung lalu lenyap dimasukkan ke dalam mulut Tidak tampak dia mengunyah atau menelan Dengan tangan kanan penguasa atap langit mengambil bunga mawar kedua yang terselip di telinga kanan Seperti bunga pertama, bunga ini juga dimasukkan ke dalam mulut Setelah menatap wajah kain parantili sebentar Penguasa atap langit susupkan tangan kanan ke bawah kain sutera merah yang menutupi tubuh kain parantili Tangan menyusup dari arah leher, meluncur ke bawah Ketika tangan dikeluarkan dari balik kain merah, terlihat dia memegang bunga mawar ketiga Bunga ini pun dimasukkan ke dalam mulut setelah lebih dulu digoyang di bawah hidung Dari dua sudut ruangan, sosok asli pendekar 212 dan sosok sukma terus memperhatikan Tiba-tiba penguasa atap langit angkat tangan kanan Tangan itu dalam keadaan terkepal diarahkan ke kepala kain parantili Aneh, mengapa dia ingin cepat-cepat membunuh selir itu? Akan memecahkan kepalanya Bukankah dia ingin bersenang-senang dulu? Agaknya apa yang terjadi tidak seperti yang dikatakan kain parantili Sosok asli pendekar 212 langsung saja menyiapkan serangan pukulan sakti di tangan kanan Tangan kanan penguasa atap langit yang mengepal bergerak Bukan berupa serangan memukul kepala yang mematikan Tapi berubah menjadi usapan di atas wajah kain parantili Wiro asli dan wiro sukma dapat melihat jelas Kalau jari tengah dari lima jari tangan yang dikembang dilipat ke telapak tangan Sepertinya dia hendak membunuh selir itu dengan pukulan sukma merah Tapi mengapa tangan dan jari-jarinya tidak berubah merah? Wiro membatin Tidak mau keduluan dia segera angkat tangan kanan yang sudah dialiri tenaga dalam dan hawa sakti Ini kesalahan yang tidak disadarinya Tangan kanan penguasa atap langit ternyata lagi-lagi tidak melancarkan serangan Melainkan bergerak ke atas kepalanya sendiri Gerakan tertahan sebentar ketika kepala digoyangkan Wutk! Mahkota emas besar di atas kepala penguasa atap langit melesat ke atas dan menancap di langit-langit kamar Kepat menutupi mahkota emas yang lebih kecil, milik kain parantili Penguasa atap langit menyeringai Mahkota besar memayungi mahkota kecil, pertanda baik bagimu Kau akan menemui kematian dengan tenang Kata penguasa atap langit pada kain parantili Biro yang sudah tidak sabaran ingin menghantam Perlahan-lahan kembali turunkan tangan yang masih dialiri tenaga dalam Kesalahan kedua Penguasa atap langit merasa dingin pada daun pelinga kiri kanan sepasang net menatap wajah kain parantili Selir pertama penghuni puri kesatu Aku seperti merasa ada hawa aneh bergerak di dalam kamar ini Penguasa atap langit memandang berkeliling Dia tidak melihat ada orang atau benda lain di tempat itu Aku ingat sinuhun merah penghisan arwah Jangan-jangan benar apa yang diberitahukannya padaku melalui teriakan dari luar kawasan atap langit Aku curiga Buka dua matamu Tiga perlahan-lahan kain parantili buka kedua matanya Sekujur tubuh terasa dingin Dia menduga paling tidak salah satu dari sosok Wiro telah membuat gerakan Sudah diberitahu agar jangan bergerak Kain parantili melirik ke arah sosok asli Wiro yang berdiri di sudut kiri ruangan Mungkin dia mengira penguasa atap langit hendak membunuhku Mungkin dia membuat gerakan hendak mendahului menyerang Berarti dia mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti Selaka kain parantili menjadi tegang Dia hendak memberi tanda dengan keripan matu ke arah Wiro Namun takut ketahuan penguasa atap langit Aku harus cepat-cepat mengajaknya naik ke tempat tidur Agar tubuhnya bersentuhan dengan basahan keringat Wiro Yang masih menempel di bantal dan kasur Sementara itu Wiro wasli dan Wiro sukma terkesiap kaget saling pandang Wiro baru menyadari kalau dia telah melakukan kesalahan Membuat gerakan Wiro melihat kain parantili membuka kedua mata Menggeliat sambil menurunkan kain merah yang menutupi tubuhnya Mulai dari leher sampai ke dada Penguasa atap langit tampaknya tidak terpengaruh dengan tubuh yang tersintap itu Sebaliknya sosok asli Wiro dan sukma nya ternganga dan terbeliat Lalu terdengar kain parantili berucap Yang mulia, yang kau dengar adalah desau halus gerakan dua kakiku di atas kasur Aku pasrah menunggu saat kematianku Tapi aku tidak tahan menunggu saat-saat terakhir kau mencumbuku di atas ranjang ini Aku ingin menghembuskan nafas terakhir tanpa beban Begitu penguasa atap langit menyeringai lalu melangkah mundar-mandir di samping tempat tidur Beberapa kali dia menarik nafas dalam mengendus-endus Di sudut kiri kamar dia berhenti Walau saat itu jaraknya hanya satu langkah dari sosok asli Wiro Namun dia tidak bisa melihat atau mencium bau tubuh seng pendekar ini Karena rambut sakti seng selir yang masih menempel di tubuh Wiro Selain itu Ken Parantili telah membuat penangkal yaitu dengan menyuruh Wiro mandi di telaga bersuci dan bersegar diri Hingga penguasa atap langit tidak mampu mencium sosok seng pendekar Selir pertama, aku percaya apa yang kau ucapkan barusan Berkata penguasa atap langit lalu dia bergerak mendekati tempat tidur Tangan kanan diangkat ke atas kepala membuka gulungan rambut yang di konde Begitu konde terlepas terlihat kalau dia memiliki rambut hitam berkilat tergerai panjang sampai ke tunggung Menebar bau harum Di atas tempat tidur Ken Parantili sengaja tersenyum untuk menutupi rasa tegang yang memagut sampai ke wajah Dada berdebar turun naik Penguasa atap langit luruskan dua jari telunjuk tangan kiri kanan lalu diguatkan di atas sepasang alis Begitu digurat kedua alisnya tampak kering hitam dan tebal berkelut Lalu ibu jari tangan kanan disapukan di atas bibir Bibir yang tadinya agak pucat kini kelihatan merah segar Dua telapak tangan ditekapkan ke pipi sepasang pipi kini tampak merah segar bercahaya Di sudut ruangan sebelah kiri Wiro Wasli memperhatikan apa yang dilakukan penguasa atap langit dengan tercengang-cengang Apa yang dilakukan makhluk itu? Wajahnya seperti dipoles dan dana napik Oh ala, mengapa wajahnya seperti perempuan? Lumayan cantik tapi hidung agak besar Hi, Hi Wiro kemudian melihat penguasa atap langit melambai-lambaikan dua tangan di atas kepala Sepuluh jari dijentik-jentik Aneh, dari ujung-ujung jari bertabur kelap-kerli percikan terang seperti bunga api Dua tangan disapukan mulai dari kepala sampai ke kaki Bau harum semerbak membalut tubuh penguasa atap langit Menebar ke seluruh sudut ruangan Wiro sampai terpanah karena belum pernah mencium bau harum semerbak seperti itu Saluran pernafasan dan dadanya terasa sejuk dan segar Namun aliran darah berubah mengenjang Penguasa atap langit berdiri lurus-lurus Meta menatap berbinar ke arah keemparan tili Tiba-tiba dia goyangkan tubuh dan saat itu juga jubah hijau yang dikenakannya merosot sampai kepinggang Pendekar 212 dan sukmanya hampir saja mengeluarkan seruan tertahan saking kaget Dua pasang mata menatap membelalak ke arah dada penguasa atap langit Astaga, jadi benar Tapi Edan, mengapa ada bulu di pertengahan dada ternyata penguasa atap langit memiliki dada putih bagus seperti seorang perempuan Hanya saja di bagian tengah dada terlihat ada bulunya Wah, mengapa jubah tidak ditanggalkan seluruhnya hingga aku bisa melihat lebih jelas Makhluk ini lelaki atau perempuan, atau sebangsa banci ucapu Wiro dalam hati Dia jadi ingat pada jaka pesolek Sepasang mata, terus memperhatikan Kekasihku keemparan tili, walau hidupmu hanya tinggal setengah malaman Aku harap kau akan menghiburku seperti yang sudah-sudah Wiro dan Sukmanya sama melengak Suara penguasa atap langit yang terdengar di dalam kamar jelas adalah suara perempuan, halus dan lembut Penguasa atap langit Diriku milikmu Mudah-mudahan aku bisa memberikan yang lebih baik pada saat terakhir ini Selirei dan jelas tahu mau dibunuh malah bicara bermesra-mesra sosok asli Wiroar menggerutu dalam hati Tanpa melepas seluruh jubahnya penguasa atap langit bergerak naik ke atas tempat tidur lalu membaringkan tubuh di samping kain paran tili Ketika dia hendak memeluk dan mencium seng selir, tiba-tiba des, ges Asap kebuah mengepul dari bantal dan kain tebal penutup tempat tidur yang masih basah oleh keringat Wiro Penguasa atap langit menjerit keras, tubuh terpental ke udara lalu jatuh tergelimpang di lantai permadani Wajah tampak pucat Suara jeritan penguasa atap langit tadi bukan suara lelaki sakti yang menggelegar Tapi itu adalah suara jeritan perempuan Selir Jahanam Kau membawa lelaki tidur di atas ranjang ku teriak penguasa atap langit Kini suaranya kembali berubah menjadi suara laki-laki Menggelegar keras di dalam ruangan hingga menimbulkan getaran hebat Sekujur tubuh mengepulkan asap kelabu Wajah yang sebelumnya jernih dipoles dandanan apik Dan juga tubuh sebelah atas yang tersingkap putih dan bagus Perlahan-lahan berubah berkerenyuk lalu memutih dan lelah seperti timah mencair Jubah hijau yang masih melekat di tubuh sebelah bawah tampak putih gosong Menyaksikan apa yang terjadi Wiro hampir tak percaya Hanya karena bersentuhan dengan bau badan dan keringatnya yang menempel di bantal serta tempat tidur Penguasa atap langit yang memiliki kesaktian hebat itu ternyata benar-benar mengalami celaka luar biasa Dalam keadaan seperti itu penguasa atap langit berusaha bangkit tapi dia hanya mampu terduduk di lantai Dua tangan diangkat ke atas Lalu menjerit lagi Setelah itu mulut berkomat kamit pertanda ada sesuatu yang dirapalnya Lalu setengah megap-megap dia berkata Selir Jahanam Kau merontokkan sembilan ilmu kesaktianku Tapi jangan mengira aku tidak akan mampu membunuhmu Jangan kira kau bisa lolos dari kematian Aku masih menyimpan ilmu yang tidak bisa dimusnahkan oleh keringat dan bau tubuh lelaki yang berselingkuh denganmu Aku akan mencari tahu siapa adanya bangsat penyusup itu sekarang juga Akanku bunuh Biar kau saksikan bagaimana aku membantai lelaki selingkuhanmu Baru setelah itu kau ku habisikan Parantili terkejut mendengar ucapan penguasa atap langit Dia cepat goyangkan tubuh Saat itu pakaian putih berendah yang sebelumnya dikenakan kembali muncul membalut tubuhnya yang sejak tadi dalam keadaan telanjang hanya terlindung kain sutera tipis Dengan cepat perempuan ini melompat dari tempat tidur Kau mau lari ke mana hardik penguasa atap langit Tubuhnya yang leleh kini mampu berdiri walau terhuyung-huyung Kelihatannya sebagian kekuatannya mulai pulih Jubah gosong putih yang tadi masih menggantung sehingga ngerontok jatuh ke lantai permadani Ternyata bagian tubuh dari pinggang sampai ke kaki juga sudah memutih leleh pula Wiro asli dan wiro sukma buka mace lebar-lebar Menatap ke bagian bawah perut penguasa atap langit Namun keadaan tubuh yang leleh putih begitu rupa sulit untuk memastikan apa sebenarnya jenis kelamin penguasa atap langit Sial, aku tidak bisa melihat apa dia punya kelamin lelaki atau perempuan Mungkin juga dia punya dua kelamin Wiro berkata dalam hati Ken Parantili, kau tidak bisa lolos Aku telah menutup semua dinding, lantai dan atap Tidak ada jalan keluar bagimu penguasa atap langit berteriak mengancam Ken Parantili memandang seputar kamar, mendongak ke langit-langit Wajah selir ini berubah pucat ketika dia melihat bagaimana lantai yang ditutupi permadani Dinding dan langit-langit kamar yang berwarna merah muda bergaris kuning Kini berubah menjadi hitam pekat bergaris merah berbuhul-buhul menyerupai jaring Jaring sukma merah ucap Ken Parantili Aku masih bisa menembus Tapi bagaimana dengan Wiro benda putih aneh di pertengahan langit-langit yang menjadi penerang ruangan tiba-tiba meredup Rasa tegang dan takut yang amat sangat terlihat di wajah Ken Parantili Kalau aku memang harus mati aku pasrah Tapi bagaimanapun aku harus menolong pemuda itu tiba-tiba selir pertama itu berteriak keras Tangan kanan diangkat setinggi dada lalu dihantamkan ke arah penguasa atap langit yang saat itu berdiri angker di tengah ruangan Us Selarik sinar kebiru-biruan menyembur lalu membentuk buntalan ombak Mengeluarkan suara meneru seperti air mendidih melesat dari telapak tangan kanan Ken Parantili Uap luar biasa panas mengepul Dapatkan dirinya diserang penguasa atap langit malah tertawa bergelak Ombak neraka mendidih Kau mendapatkan ilmu itu dariku Mana mungkin bisa mencelakaiku Selir Jahanam Saatnya kau menerima kematian di tanganku Tubuhmu akan aku buaca di babi rebus penguasa atap langit tekuk sepasang lutut Dua tangan membuat gerakan menggapai ke udara Hanya beberapa jempa lagi buntalan air mendidih akan mengguyur tubuhnya Tiba-tiba seng penguasa membentak keras dan pukulkan dua tangan ke atas Des Des Gelombang air mendidih serta merta tertahan menggantung di udara Penguasa atap langit bantingkan kaki kanan ke lantai membuat permadani hangus Di uur Pukulan ombak mendidih berbalik menghambur ke arah Ken Parantili Penguasa atap langit mendadak sontak terkejut besar ketika melihat di dalam ruangan Ken Parantili Bukannya ketakutan atau mencoba selamatkan diri tapi malah berdiri kaki merenggang tangan berkacak di pinggang Tiba-tiba selir ini teriakan ucapan Ombak hanya ada di laut Di daratopan prahara yang berkuasa Kurang ajar Dari mana dia tahu rapa penangkal itu penguasa atap langit tersentak kaget sampai keluarkan suara menggembur keras Di hadapannya Ken Parantili membungkuk sambil mendorongkan dua tangan dan kepala Di dalam ruangan bergemuruh deru angin Lantai, empat dinding dan langit-langit bergoyang Pukulan ombak neraka mendidih berbalik menyerang penguasa atap langit Didahului suara hardikan marah penguasa atap langit cepat angkat tangan kiri Lima larik sinar hitam mencuat Kipas hitam menyapu puncak semeruken Parantili berseru kaget dalam hati Mengenali dan menyebut nama ilmu kesatian yang tengah dikeluarkan penguasa atap langit Cepat-cepat ia bersurut mundur hingga punggung menyentuh dinding ruangan Sinar hitam menderu menebar membentuk lima kipas raksasa Langsung menghantam ke depan memusnahkan serangan balik yang dilancarkan Ken Parantili Gelombang air biru bermunkratan ke seluruh ruangan membuat goncangan hebat Lalu raib tanpa bekas tanpa membuat ruangan jadi basah Penguasa atap langit rupanya tidak mau memberi kesempatan lagi Dengan cepat dia jentikan lima jari tangan kanan Lima sinar biru sangat halus menyambar tanpa suara ke arah lima jalan darah di tubuh Ken Parantili Lima jarum penjahit raga dada Ken Parantili berdegup Darah tersirap dan wajah berubah pucat, celaka Aku tidak tahu ilmu penangkalnya deret Dereet empat dua ujud Wiro yang berada di sudut ruangan tersentak kaget ketika melihat bagaimana Ken Parantili tertegak kaku Sekujur tubuh mulai dari leher sampai ke betis dilibat cahaya halus ke biru-biruan seolah rajutan benang Yang menjahit lima bagian tubuhnya Mulai dari leher, dada, tinggang, dua tangan dan sepasang kaki hingga dia tidak bisa bergerak Di atas kepala menancap lima benda aneh berbentuk jarum sepanjang satu jengkal berwarna biru Wiro! Lekas lari! Tinggalkan tempat ini Ken Parantili berteriak Ha, ha! Jadi bergundal teman selingkuhanmu itu bernama Wiro Nama aneh, orang dari mana dia? Aku mau lihat tampangnya Apa dia lebih sakti dariku hingga bisa menembus jaring sukma merah yang telah membungkus seluruh puri ke satu Sadar kalau Wiro tidak mungkin menembus ilmu jaring sukma merah Ken Parantili kembali berteriak Wiro! Cepat terapkan ilmu yang kau keluarkan di tepi telaga mendengar teriakan Ken Parantili Pendekar 212 segera gerakan kaki kanan ke depan RRRRTTTTTT Permadani merah di lantai ruangan robek besar ketika Wiro menoreh dengan ujung ibu jari kaki kanan Tapi lantai tidak terbelah Wiro asli terbelalat Wiro sukma melengat Ken Parantili terkejut Tidak menyangka penguasa atap langit masih punya kesaktian untuk mementahkan serangan membelah bumi menyedot arwah yang dilancarkan Wiro Sepasang mata penguasa atap langit mendoli Dia menyaksikan permadani robek memanjang tapi tidak melihat siapa yang melakukan Kini dia benar-benar yakin Walau tidak dapat melihat wujud tapi dalam ruangan itu ada makhluk lain Mungkin manusia biasa bisa juga makhluk alam arwah Penguasa atap langit jongakan kepala Mulut komat kamit lalu meniup tiga kali berturut-turut Dalam ruangan muncul segulung cahaya kuning melayang berputar-putar Selain mengeluarkan suara tiupan angin menguling yang menyakitkan telinga Gulungan angin bercahaya kuning juga punya kemampuan menyedot Celaka Dia mengeluarkan ilmu raja arwah meniup puncak langit kejutkin parantili Lalu dia berteriak memperingatkan Wiro awas Tekap dadamu Jangan sampai rambutku terlepas tanggal dari tubuhmu namun terlambat Saat itu gulungan cahaya kuning telah memutar tiga kali di atas kepala Wiro lalu melesat ke atas menembus langit-langit kamar Muus Tubuh Wiro terangkat sampai setengah tombak Pakainya berkibar-kibar Dada baju tersibak permadani penutup lantai melekup ke atas Tempat tidur besar naik ke udara sampai dua jengkal lalu terhempas ke bawah Mendengar teriakan Ken Parantili Wiro cepat dekapkan dua tangan di depan dada Namun saat itu sehelai rambut Ken Parantili yang melekat di dadanya terbetop ke atas Menyusup keluar dari balik pakaian, melesat dan menancap laksana batangan lidi di langit-langit kamar Ken Parantili berteriak tegang Rasanya dia ingin menjambak putus rambut di kepala dan melemparkan ke arah Wiro Namun saat itu dia tak mampu bergerak akibat ilmu lima jarum penjahit raga Dua tangan menempel ke badan seolah dijahit Begitu rambut yang selama ini menjadi pelindungnya tidak ada lagi di tubuh Dua sosok Wiro yang asli dan yang sukma serta merta terlihat jelas oleh penguasa atap langit Sesaat penguasa atap langit terkesiap Sepasang mata mendelik besar, pancarkan cahaya merah menyala pertanda amarahnya sudah mendidih sampai kepala Dia tidak menyangka kalau ternyata ada dua orang lelaki muda di dalam kamar Yang berarti selir pertama telah berselingkuh bukan hanya dengan satu orang tapi dengan dua orang sekaligus Dua pemuda aneh berambut gondrong Pakaian, tampang sama Apa mereka kembar amarah penguasa atap langit meledak Selir Jahanam Kau melindungi dua bangsat ini dengan rambutmu hingga dia tidak terlihat dan bisa lolos masuk ke dalam negeri atap langit Jadi dua pemuda gembel bejat ini yang telah menidurimu yang mulia Kau sengaja unjukkan kemarahan untuk sembunyikan rasa takutmu pada dua kekasihku yang gagah dan hebat itu Hik, hik ken parantili mengejek lalu tertawa cekikikan Padahal dalam hati saat itu dia merasa sangat takut Kau akan menyaksikan Saat ini juga keduanya akan kubantai habis teriak penguasa atap langit Tidak usah keduanya Coba kau hadapi yang satu di sudut kamar sebelah kiri saja Apa kau sanggup membunuhnya dengan pukulan delapan sukma merah Menyebut kin parantili Suara keras, air muka sunggingkan ajakan Membuat amarah penguasa atap langit semakin menggelegat Sosok nero yang ada di sudut kiri ruangan adalah sosok yang asli Ditantang seperti itu meledaklah amarah penguasa atap langit Dia terpancing Sambil berjingkrak, dua tangan dihantamkan ke arah wiro asli dan wiro sukma Kecuali jari tengah yang dilipat ke bawah telapak Empat jari lainnya mencuat lurus ke depan Huss Delapan larik sinar merah pekat berkiblat Empat ke arah raga asli wiro Empat lagi ke sudut kanan ruangan di mana berdiri sukma pendekar 212 Inilah perbedaan antara sinuhun merah penghisap arwah dan seng penguasa Sebagai pemilik ilmu kesaktian 8 sukma merah tersebut Penguasa atap langit langsung melancarkan serangan dari 8 jari tangannya Sementara dua sinuhun lebih mengandalkan 8 benjolan yang ada di kening Jika benjolan lenyap maka lenyap pula ilmu kesaktian itu Wiro Ingat kejadian di telaga bersuci dan bersegar diri berteriak keemparan tili Dia sengaja tidak meneriaki agar wiro menancapkan 8 jari tangan Karena khawatir jika penguasa atap langit mengetahui hal itu Mungkin sekali tidak akan membatalkan serangan lalu menggempur dengan ilmu kesaktian lain Selir Jahanam Benar-benar kurang ajar Jadi kau, hardi kemarahan penguasa atap langit tidak selesai Saat itu di sudut kiri ruangan wiro lipat jari tengah masing-masing tangan ke arah telapak Tanpa berpaling, 8 jari yang mencuat lurus kemudian ditancapkan ke dinding di belakangnya Keraak Di sudut kamar sebelah kanan Sukma Wiro lakukan hal yang sama 8 jari tangan bukan ditancap ke dinding kamar tapi diarahkan ke atas batok kepala sendiri Keraak 8 jari tangan tendalam menancap ke dalam batok kepala Tapi hebatnya tidak ada dah yang meleleh atau otak yang munkrat Malah Sukma pendekar 212 senyum-senyum sambil kedap-kedipkan mata Kamar besar tidak berjendela tidak berpintu bergetar keras Lantai laksana mawamblas Penguasa atap langit luar biasa kaget melihat apa yang dilakukan wiro asli Dan lebih melengak lagi menyaksikan apa yang diperbuat Sukma Wiro Makhluk apa keparat yang satu ini Manusia biasa tidak mungkin mencucu kepalanya sendiri sampai berlubang Juga tidak ada darah mengucur penguasa atap langit kemudian sadar kalau dirinya telah termakam pancingan orang Dia berteriak sambil menunjuk ke arah keemparan tili Selir keparat Kau memberitahu Kera menangkal pada dua gembel matian penguasa atap langit terhenti Saat itu ada kekuatan aneh menggempur dirinya hingga bergetar keras Beberapa bagian tubuhnya yang memutih seperti lelahan timah mebeku jatuh berketing-keting ke lantai ruangan Sepasang mata memberojol keluar, daun telinga mengepul api Dari beberapa bagian tubuh menyembur asap hitam Penguasa atap langit menjerit keras Seperti yang terjadi dengan selir ketiga windu resmi Dia gerakan sepuluh jari tangan mencekik leher sendiri Kreak Terdengar suara seperti tulang patah Di leher tampak luka menganga Tubuh terhuyung limbung lalu tersungkur Kening menempel di atas lantai, tubuh sebelah bawah menungging ke atas Dari mulut membubi busa merah Di saat-saat genting seperti itu ternyata penguasa atap langit masih mampu menguasai diri Didahului teriakan seperti anjing meraung Dia tusukan dua jari telunjuk ke pusar di pertengahan perut hingga jebol membentuk dua lubang besar Dari dalam dua lubang ini mengepul keluar asap merah tipis yang dengan cepat menyelubungi tubuhnya Penguasa atap langit kembali meraung keras dan panjang Begitu lolongan putus sosoknya melesat ke atas Ketika turun lagi menjejak lantai keadaannya berubah wujud Tubuh yang tadi berwarna putih seperti timah meleleh Kini tampak utuh seperti manusia Hanya saja keseluruhannya berwarna merah dan gerak-geriknya seperti patung kayu kaku Setiap membuat gerakan, beberapa bagian tubuh mengeluarkan suara berkereketan Grek! Kepala dan kaki yang diputar mengeluarkan suara mengcidikan Lantai yang tergeser mengepulkan asap Grek! Dua tangan bergerak ke depan Sepuluh jari dipentang Masih tersandar ke dinding ruangan Ken Parantili terkejut luar biasa Yang jagat batara untuk pertama kalinya selir ini mengucap nama dewa Ternyata benar dia memiliki ilmu selubung kain kafan sukma merah Tak ada lagi harapan hidup bagi Ken Parantili berpaling ke arah Wiro lalu berteriak Wiro! Lekas pergi! Tinggalkan tempat ini penguasa atap langit tertawa bergelak Suara tawanya membuat ruangan berguncang dan dada berdegut Tidak ada satu makhluk pun bisa keluar dari tempat ini Muncul di sini mati di sini selesai keluarkan ucapan penguasa atap langit Meniup ke arah Ken Parantili sementara dua tangan dilambaikan ke depan Tangan kanan melambai ke arah Wiro asli Tangan kiri menyapu ke jurusan sukma Wiro Tiga larik cahaya menggebubu dalam ruangan Membentuk larikan kain lebar berwarna merah Disertai menebarnya bau bunga kemboja Bunga yang banyak tumbuh di pekuburan Teriakan Ken Parantili membuat pendekar 212 bisa mengetahui Kalau penguasa atap langit akan melancarkan serangan berupa ilmu yang dasyat Terlebih ketika hidungnya mencium bau bunga kemboja mendadak Berubah menjadi bau kemenyan dibakar Bukannya menuruti apa yang dikatakan Seng Selir Murid Sento Gendeng justru ingat pada keterangan Ken Parantili sebelumnya Yaitu bahwa semua bangunan di negeri atap langit tidak ada pintu dan jendela Karena setiap pintu dan jendela merupakan pantangan bagi Seng Penguasa yang konon bisa membuat ilmu kesaktian yang ada padanya akan lenyap satu persatu melalui pintu atau jendela itu Tidak tunggu lebih lama Wiro segera hantamkan dua tangan Tangan kanan melepas pukulan sinar matahari diarahkan ke penguasa atap langit Tangan kiri memukul ke arah dinding melepas pukulan Dewa Topan menggusur gunung Wiro sengaja mengeluarkan pukulan sakti pemberian tua gila dari Andalas ini untuk menjebol dinding membuat satu lubang atau pintu besar guna mematahkan kesaktian penguasa atap langit Di sudut lain ruangan Sukma Wiro tidak tinggal diam Dengan gerakan yang tampak kelamban sosok mengapung, tubuh mengembang dalam ruangan, dua tangan bergerak menggapai ke arah sosok penguasa atap langit Mula-mula Seng Penguasa tidak begitu memperhatikan Namun ketika melihat sosok Sukma Wiro yang berubah dari utuh menjadi bayang-bayang kagetnya bukan alang kepalang Apalagi dua tangan yang menggapai kelihatan jelas mampu menembus tebaran kain kafan merah tanpa merobeknya Tampang penguasa atap langit berubah Jantung berregup keras Tidak mungkin Aku menyerap kabar dia sudah lama menemui kematian Bagaimana bisa ilmunya? Dalam kaget penguasa atap langit tidak bisa berpikir panjang Serta merta penguasa atap langit kerahkan seluruh tenaga dalam dan hawa sakti yang dimiliki Tiga larik cahaya merah ilmu bernama selubung kain kafan Sukma merah melebar dan bertambah tebal Membuntal menelikung ke arah kain parantili, Wiro Wasli dan Sukma Wiro Dua tangan Sukma Wiro yang tadi mampu menembus kain merah mendadak sontak lenyap Bentrokan kekuatan-kekuatan dasyat menggelegar dalam ruangan Kain parantili menjerit lalu sosoknya lenyap dalam buntalan cahaya berbentuk kain merah lebar dan panjang Sesaat terdengar suara jeritannya Lalu diam Tubuh yang tergulung dalam buntalan kain kafan merah roboh ke lantai lalu laksana dihantam Angin perahara melesat ke samping kiri menembus dinding ruangan lima bersamaan dengan terlemparnya sosok kain parantili Puri ke satu tempat kediaman selir pertama itu laksana dihantam gempa Pukulan sinar matahari dan Dewa Topan menggusur gunung berkiblat Langit-langit ruangan runtuh Dinding roboh di dua tempat Lantai rengkah Wiro dan sosok Sukma mencelat ke udara dalam keadaan tubuh mengepul dan tergulung kain kafan merah Di dalam ruangan yang sudah porak-poranda, tubuh kaku seperti kayu penguasa atap langit tergontai-gontai Mengeluarkan suara greek-greek berulang kali seolah hendak hancur bertanggalan Namun luar biasanya cahaya putih panas pukulan sinar matahari yang dihantamkan Wiro ke arahnya tampak mengapung di tengah ruangan Tidak mampu mendekati sasaran Walau sanggup mementahkan serangan pendekar 212 Namun ketika melihat dinding jebol membentuk dua pintu besar terbuka Penguasa atap langit sadar bahaya yang mengancam Dengan cepat dia melesat keluar dari dalam bangunan puri ke-1 Satu cahaya merah melesat keluar dari dalam batok kepala sang penguasa Pertanda ada satu ilmunya yang sempat terlepas keluar akibat berada dalam ruangan yang dindingnya berubang menyerupai pintu Di halaman puri ke-1 pendekar 212 Wirosa Bleng terhampar di tanah Bersebelahan dengan sosok Sukma nya Keduanya terbungkus dalam gulungan kain kafan merah Wirosa mencoba merobek kain merah yang membungkusnya dengan berbagai kerun namun sia-sia saja Dia berusaha berdiri tapi roboh Nafas mulai menyengal Tubuhnya mendadak terasa lemah hingga tidak mampu bergerak Di sampingnya Sukma Wirosa mengalami hal yang sama tapi masih mampu berdiri walau tergontai-gontai Wutk! Satu bayangan merah berkelebat Satu kaki tau-tau menendang punggung Wirosa dari belakang hingga seng pendekar tersungkur Wirosa merasa sekujur tubuh seperti hancur remuk Yang bisa dilakukannya hanya mengerang kesakitan dan menyumpah habis-habisan Kemudian dia dirasakannya ada satu kaki menginjak dadanya tepat di arah jantung Lalu berat ada orang merobek kain kafan yang menutupi kepalanya Kain kafan merah robek di bagian wajah Wirosa hingga dia bisa melihat keadaan di sekitarnya serta siapa yang menginjak dadanya Bukan lain penguasa atap langit Ketika dia memperhatikan, ternyata kasut merah yang menginjak dadanya memiliki paku-paku runcing Di saat bersamaan terdengar suara kepakan disertai suara teriakan hiruk-pikuk Bau busuk memenuhi udara malam Di langit muncul tiga kelelawar raksasa dan puluhan makhluk berwajah hitam putih, berambut riap-riapan Mete memberojol bisa keluar masuk mengerikan Melihat kedatangan para pengawal itu penguasa atap langit bukannya gembira tapi malah menghardik marah Aku sudah babak belur Kalian baru muncul Jahanam tidak berguna Pergi dari hadapanku Jangan berani datang kalau tidak aku panggil salah seekor kelelawar raksasa rundukan kepala kuncupkan dua sayap lebar Lalu dia bicara dan suaranya tidak beda dengan manusia Yang mulia, mohon maafmu Kami sudah tahu kalau sesuatu terjadi di Puri Kesatu Namun ketika kami berusaha menuju ke sini Ada kekuatan aneh yang membuat kami berputar-putar takaruan di langit Setelah berusaha keras baru kami berhasil menembus Kami mohon maaf Dari sini atau ada yang menyelingap masuk tiga kelelawar raksasa rundukan kepala Puluhan makhluk arwah hitam putih keluarkan suara memelas Lalu semua makhluk berkelebat pergi meninggalkan tempat itu Penguasa atap langit gesekan kaki kanannya Paku-paku runcing di telapak kasut bukan saja merobek baju tapi juga membuat luka dalam di dada Wiro Dan paku-paku di telapak kasut itu bukan paku biasa karena mengandung racun jahat yang bisa mematikan seekor kerbau besar dalam waktu setengah harian Dalam keadaan tak berdanya seperti itu Wiro masih berusaha mengeluarkan ilmu kesaktian sepasang pedang dewa Yaitu berupa sambaran dua sinar hijau yang keluar dari kedua mata Namun ilmu kesaktian itu tidak mampu dikeluarkan Selaka, apa yang terjadi dengan diriku pikir pendekar 212? Ternyata penguasa atap langit masih memiliki ilmu yang mampu menghadang kekuatan dan kesaktian pendekar 212 Manusia bejat penidur seliru pertama aku Jantungmu Aku akan menghancurkan jantungmu Ha, ha, ha Penguasa atap langit geser-geserkan kasut berpaku Tidak mampu menahan sakit, Wiro berteriak namun tenggorokannya tercekik dan dari mulut kelihatan ada lelohan darah mengucur Penguasa atap langit kembali tertawa bergelak Tenaga dalam dialirkan ke kaki kanan Pada saat dia siap menghunjamkan kaki itu ke dada Wiro untuk menghancurkan jantung seng pendekar Tiba-tiba entah dari mana datangnya sayut-sayut terdengar suara tabuhan gamelan Penguasa atap langit terkesiap Ada suara seruling dan tabuhan genang Ada suara gesekan redap Itu bukan suara gamelan negeri atap langit Aku merasa ada yang tidak beres Hidungku mencium bau wangi aneh Tidak tunggu lebih lama penguasa atap langit segera gerakan kaki kanan Kasut merah berpaku dihunjam keras ke dada pendekar 212 Wiro Sableng Namun dia melengak kaget Bagaimanapun dia mengerahkan tenaga luar dan dalam Kaki kanan itu terasa kaku, berat dan tak sanggup digerakan Dalam keadaan seperti itu terdengar suara orang bernyanyi Yang menyanyi lebih dari satu orang Tiap baik nyanyian dilantun saling bergantian Suara yang menyanyi adalah suara perempuan Sebelum ajal berpantang mati tidak dipanggil datang sendiri Jangan membunuh sebarangan nyawa manusia bukan barang ketengan Tidak dipanggil datang sendiri Kehendak yang kuasa adalah pasti Sebelum ajal berpantang mati Jangan menanam dendam di dalam hati Lupakan amarah agar bisa menanam budi baik Wiro Maupun penguasa atap langit sama-sama terkejut Ada suara menyanyi tapi orang yang menyanyi tidak kelihatan Penguasa atap langit kertakan rahang Kaki kanan kembali dihunjam kuat-kuat ke dada kiri pendekar 212 Tiba-tiba di dalam gelap dan dinginnya malam Dari balik pinggang pakaian Wiro meluncur keluar Delapan benda aneh bercahaya Melayang seperti kunang-kunang Enam wujud kunang-kunang berubah membesar Namun cahaya yang semula terang menjadi reduk Benda-benda aneh ini kemudian membesar dan membesar Hingga membentuk wujud sangat samar Menyerupai sosok bayang-bayang delapan pocong hitam gelap Meliuk-liuk seperti asap ditiup angin Tetapi gerakannya seolah mengikuti suara tetabuhan gamelan di kejauhan Dari tubuh mereka yang hitam sesekali memancar warna kuning Coklat dan hijau dan bau harum wangi Sulit diduga makhluk apa mereka adanya Hantu atau makhluk jejadian dari alam arwah atau mungkin setan kuburan yang terpesat gentayangan Tapi apa memang ada kuburan di negeri atap langit? Dalam keadaan tak berdaya Wiro menghitung Sosok samar itu berjumlah delapan Meliuk-liuk mengelilingi dirinya dan penguasa atap langit yang mendadak tanpa ketakutan Wiro ingat, warna kuning, coklat dan hijau adalah paduan tiga warna yang ada pada kuntum bunga matahari Murid sentuh gendeng jadi terkesuap sendiri Dia cepat menggerakkan tangan kanan Dalam keadaan tubuh lemah tiada daya dengan susah payah baru dia berhasil merabah pinggang kanannya Astaga! Walau masih belum yakin tapi dia merasa dugaannya mungkin benar Delapan bunga matahari kecil yang sebelumnya terselit di pinggangnya tak ada lagi di tempat semula Wiro lantas saja ingat pada keterangan Ken Parantili sewaktu berada di Puri Kesatu Saat itu Seng Selir berkata, kau harus menjaga delapan bunga itu baik-baik Karena delapan bunga sesungguhnya adalah delapan pocong gadis cantik Jika kau melantunkan sepenggal nyanyian, maka mereka akan keluar dari dalam bunga Dengan kehendak yang maha kuasa mereka akan melakukan apa saja yang kau inginkan Terutama menolong dan menjaga keselamatan dirimu, bakal serial sebelumnya selir pamungkas titik Tapi aku tidak melantunkan nyanyian Aku tidak memanggil mereka Mengapa mereka bisa keluar dari dalam bunga, membatin pendekar 212 Lalu dia ingat pada nyanyian yang terdengar sebelum delapan pocong menari menampakkan diri Tidak dipanggil datang sendiri Kehendak yang kuasa adalah pasti Sebelum ajal berpantang mati, delapan pocong menari Mereka muncul sendiri Keluar dari dalam delapan bunga matahari untuk menolongku Terima kasih delapan pocong Terima kasih gusti Allah Wiro mengucap dalam hati Setelah terkesiap cukup lama, penguasa atap langit mengembor keras Kerek Seluruh tenaga dalam yang ada disalurkan ke kaki kanan untuk menjebol dada Wiro Tangan kiri kanan dipentang Jari tengah dilipat Kerek Delapan jari lainnya mencuat lurus Pancarkan cahaya merah Sebelum ajal berpantang mati Jangan menanam dendam di dalam hati Lupakan amarah agar bisa menanam budi Kembali terdengar suara perempuan menyanyi Lalu disusul suara meniup Tilupan itu perlahan saja Namun Wiro melihat bagaimana sosok penguasa atap langit tiba-tiba terangkat ke atas Jungkir balik di udara malam Tiga kali sebelum amruk ke tanah kepala ke bawah kaki ke atas Untuk beberapa lama kepala penguasa atap langit menancap di tanah sampai sebatas leher Sementara dua kaki melejang-lejang Delapan pocong hitam tiba-tiba palingkan wajah ke arah Wiro Lalu sama-sama runcingkan mulut siap meniup Wiro jadi melengap kaget Mengira dirinya akan diperlakukan seperti penguasa atap langit Dilempar ke udara lalu dibanting ke bawah Kepala menancap di tanah Oh Allah Kalau kalian mau membunuhku gebuk saja langsung batok kepalaku Jangan dibuat sengsara seperti makhluk itu Wiro keluarkan ucapan Hik, hik, hik terdengar dua di antara pocong Tertawa mengikik Membuat Wiro jadi haran Lalu ada suara berkata Hati-hati Jangan meniup terlalu keras Bisa-bisa seluruh pakaiannya ikut tanggal Hik, hik, hik Memangnya kita tidak boleh melihat pemuda telanjang Hik, hik ada suara bertanya lalu ikutan cekikikan Delapan mulut meniup Wiro merasa ada sambaran angin halus meniup dirinya mulai dari kepala sampai ke kaki Wut, kain kafan merah yang membungkus tubuh Wiro lenyap seketika Bersamaan dengan itu kekuatannya kembali pulih Wiro cepat melompat berdiri hendak mendatangi delapan pocong hitam Maksudnya hendak mengucapkan terima kasih sambil memperhatikan bagaimana sesungguhnya wajah mereka Tapi didahului suara tawa cekikikan Dan delapan makhluk itu lenyap tanpa bekas Ketika memandang ke depan dia melihat penguasa atap langit Pergunakan dua tangan mengebuk tanah hingga tanah terbongkar dan kepalanya terlepas dari jepitan tanah Walau kini bebas namun kekuatannya seperti leleh Tubuh terguling ke tanah, dada turun naik, nafas megap-megap, lidah terjulur dan sepasang mata mencelat Dua tangan memegangi leher seperti berusaha melepaskan diri dari cekikan yang tidak kelihatan Wiro memandang berkeliling Dia tidak melihat sosok sukmanya Dia juga tidak melihat kinparantili Wiro tidak khawatir pada keselamatan sukmanya Tapi dia merasa takut kalau telah terjadi sesuatu dengan kinparantili Selir itu Jangan-jangan sudah dihabisi penguasa atap langit memikir sampai ke situ Wiro melompat ke hadapan penguasa atap langit yang tergelimpang di tanah Tanpa banyak cerita lagi kaki kanannya bergerak menendang ke arah kepala Saat itu berturut-turut mendadak ada suara mengiang bersahut-sahutan di telinganya Suara perempuan Mengobati luka sendiri lebih penting dari melampiaskan hawa amarah Racun jahat hanya memberi waktu 21 hitungan Membunuh lawan tidak berdaya bukanlah sifat ksatria sejati Mendahulukan menyelamatkan seorang sahabat adalah lebih baik dari menuruti kata hati Wiro terkesiap dan tertegun diam Tendangan ke arah kepala penguasa atap langit serta merta dibatalkan Siapa yang mengirimkan suara pengiang? Pasti pocong-pocong menari tadi, pikir Wiro Seng pendekar raba dadanya yang luka dan ternyata masih mengucurkan darah akibat injakan kasut berpaku penguasa atap langit Darah yang keluar dari luka bukan berwarna merah tapi sudah menghitam pertanda mengandung racun jahat Wiro meraba pinggang pakaian sebelah kanan Ternyata delapan bunga matahari kecil sudah ada lagi terselip di pinggang itu Dia merasa lega Wiro cepat totok urat besar di pangkal leher dan dada untuk membendung racun jahat yang telah masuk ke dalam aliran darah tapi saat itu dia malah terbatuk-batuk semirkan darah Pemandangannya mulai berkunang-kunang Sekujur tubuh terasa panas Kami hanya sejengkal dari ujung tanganmu Mengapa tidak memanfaatkan kuasa dan kasih sayang? Gusti Allahmu tiba-tiba terdengar suara perempuan mengiang di telinga Gusti Allah Baru kali ini ada makhluk yang menyebut nama itu di negeri ini Kami, kami, kalian siapa tak ada jawaban Wiro tekap dadanya yang luka Darah semakin deras mengucur Pocong menari Delapan bunga matahari ucap Wiro dalam hati Dia segera keluarkan delapan bunga matahari kecil dari balik pakaian Dengan cepat delapan bunga diusapkan ke luka di dada Delapan cahaya aneh bergemerlap ajaib Saat itu juga darah hitam berhenti mengucur Luka menutup tanpa bekas Pemandangan yang berkunang-kunang kembali pulih Hawa panas di tubuh serta merta lenyap Wiro menatap delapan bunga matahari kecil penuh kagum dan seperti tidak percaya Makhluk yang barusan bicara Siapapun kau adanya aku berterima kasih kau telah mengingatkan dan menolongku Wiro berucap perlahan Beberapa langkah di depan sana penguasa atap langit memandang ke arahnya Tampangnya tegang Metel tak berkesip menatap takut ke arah delapan bunga matahari yang dipegang Wiro Dia tampak lega ketika melihat Wiro menyimpan delapan bunga itu di balik pakaian Makhluk Jahanam Apa yang telah kau lakukan pada King Parantili Di mana perempuan itu Wiro membentak Penguasa atap langit membuka mulut Namun dia tak mampu keluarkan suara Lidah yang merah terjunur keluar mengepulkan asap Kepala digeleng berulang kali Tiba-tiba satu bayangan melesat Wiro berpaling Yang muncul ternyata sukmanya yang rupanya mampu keluar dari selubung kain kafan Menggendong seseorang yang terbungkus dalam kain kafan merah Ken Parantili Wiro cepat mendekat dan berusaha membuka kain kafan merah namun tak berhasil Dicobanya merobek Juga tidak bisa Dia kerahkan tenaga dalam lalu mencoba lagi Tetap tidak bisa Penguasa atap langit keluarkan suara aneh dari tenggorokan Metem menatap ke arah Wiro dan sosok yang terbungkus kain merah dalam gendongan sukma Wiro Dengan gerakan kepala dia memberi syarat agar Wiro tidak berdiri di hadapan Ken Parantili Kau mau berbuat apa? Mau membunuh perempuan ini bentak Wiro Penguasa atap langit kembali menggeleng berulang kali Mulut bergerak tapi tak ada suara yang keluar Tiba-tiba dia jatuhkan diri ke tanah Berguling ke samping kiri Wiro bertindak waspada Dengan cepat dia memutar tubuh sambil siapkan satu pukulan sakti di tangan kanan yaitu pukulan tangan dewa menghantam tanah Penguasa atap langit Saat ini aku bisa membunuhmu semudah membuang ludah Tapi aku ingin kau bertobat Kalau umurmu panjang mungkin banyak hal baik yang bisa kau lakukan Kalau kau berlaku culas dan tetap berbuat kejahatan kau akan terkutuk selama-lamanya Tiba-tiba di udara terdengar suara bergemuruh dan disertai suara teriakan riu Wiro mendungat Yang muncul ternyata adalah tiga kelelawar raksasa pengawal negeri atap langit dan puluhan makhluk arwah berwajah hitam putih Sikap mereka jelas siap hendak menyerang Wiro dan sukmanya Penguasa atap langit berusaha berdiri Tapi dia hanya mampu duduk menjelepok di tanah Dalam keadaan seperti itu dia menatap ke atas, gelengkan kepala sambil menggoyangkan tangan Yang mulia, kami datang menjemputmu kelelawar raksasa di ujung kanan berkata Yang mulia, izinkan kami membunuh dua makhluk kembar dan sosok yang ada dalam gendongan kelelawar raksasa di sebelah tengah susul ucapan temannya Tampang penguasa atap langit tampak berubah galak Kembali dia menggeleng dan goyangkan tangan Melihat hal ini tiga kelelawar raksasa dan puluhan makhluk berwajah hitam putih keluarkan suara mengorok halus lalu melesat, tinggi ke udara malam yang gelap dan dingin Setelah berputar tiga kali di atas sana, semuanya melesat ke arah timur, lenyap ditelan kegelapan Wiro dan sukmanya memandang ke arah penguasa atap langit Apa makhluk yang tadinya jahat ini telah berubah sifat? Wiro merasa ragu Di hadapannya penguasa atap langit manggut-manggut merunduk Tiba-tiba kepala diangkat lalu dia meniup ke arah sosok terbungkus yang berada dalam gendongan sukmawiro Kurang ajar Kau benar-benar culas Kau mau berbuat apa? Wiro berteriak marah Sukmanya menggereng seperti harimau terluka Namun sebelum sempat melakukan sesuatu, tiupan penguasa atap langit telah menyambar sosok terbungkus kain kafan merah yang ada dalam gendongan sukmawiro Des! Des! Kain kafan mengepul asap merah disertai menebarnya bau wangi setanggi Wiro terkesiap Sukmawiro melengak karena sosok yang digendongnya mendadak menjadi empeng Tujuh sekali lagi kain kafan mengepul asap merah Begitu asap pupus, kain kafan merah ikut lenyap Kini dalam gendongan sukmawiro terlihat sosok kain parantili yang mengenakan pakaian putih beronda Metal terpejam Rambut hitam tergerai ke bawah Kulit wajah, tangan dan kaki berwarna merah Ini akibat terlalu lama tersekap dalam kain kafan merah Penguasa atap langit kembali hendak meniup ke arah kain parantili Namun saat itu Wiro telah memutar tubuh membuat gerakan untuk melepas pukulan sakti Jahanam Kau membunuh kain parantili teriak Wiro langsung menghantam ke arah penguasa atap langit Dengan pukulan tangan dewa menghantam tanah yang sejak tadi disiapkan Tapi seng penguasa ternyata tak ada lagi di tempat itu Di tanah kelihatan satu lubang aneh sepemasukan tubuh manusia menyerupai terowongan panjang Inilah yang disebut terowongan arwah Terowongan jejadian seperti ini pernah dibuat oleh sinurun merah penghisap arwah dan dipergunakan yang semirang biru ketika meloloskan diri dari ruang segitiga nyawa setelah berhasil merampas keriskan jeng sepuh pelangi yang kemudian ternyata palsu Bakal serial sebelumnya berjudul sesajen atap langit Wiro terkesiap sesaat Begitu sadar dia segera melanjutkan gerakan tangan melepas pukulan sakti Tanah bergoncang, bangunan puri kesatu yang sudah ambruk kini tambah lulu hantak Dua pohon mahoni di halaman puri kesatu terbongkar tumbang Lubang sepemasukan tubuh manusia kini berubah menjadi lubang besar sedalam lutut Namun penguasa atap langit sudah rait Wiro memberi isyarat pada sukmanya Keduanya segera berkelebat pergi Siap meninggalkan negeri atap langit Namun telakannya mereka tidak mampu mencari jalan keluar Mereka tidak dapat menemukan pintu akhirat maupun pintu gerbang atap langit Sementara itu tiga kelelawar raksasa dan puluhan mahluk arwah hitam putih berulang kali terbang di atas mereka Namun tidak ada yang berani mendekat apalagi mengganggu Di kegelapan menjelang pagi tiba-tiba ada delapan cahaya merah berkiblat di langit Delapan cahaya dengan cepat melesat ke bumi Empat menghantam ke arah Wiro Empat lainnya meneru ke jurusan Sukma Wiro Awas! Serangan delapan Sukma merah teriak Wiro Dengan cepat diakerahkan tenaga dalam dan hawa sakti pada dua tangan sekaligus Tangan kanan sudah dialiri aji kesaktian pukulan sinar matahari hingga tampak memutih perak Tangan kiri siap melancarkan pukulan harimau dewa Sukma Wiro melakukan hal yang sama setelah lebih dulu memindahkan ken parantil yang digendongnya ke atas bahu kanan Belum sempat keduanya melepas pukulan-pukulan sakti tiba-tiba di udara terdengar suara kepak sayap disertai suara teriakan-teriakan Belaar Belaar Tiga kelelawar raksasa melayang membesat udara Dua di antaranya langsung terpanggang dan meledak hancur begitu dihantam empat cahaya merah Sembilan makhluk arwah hitam putih menjerit keras ketika tubuh mereka terkena percikan delapan cahaya merah Seperti dua kelelawar raksasa, tubuh mereka hancur menjadi kepingan-kepingan yang dikobari api lalu berhamparan di tanah Kelelawar raksasa pengawal ketiga menggerung keras Puluhan makhluk arwah hitam putih menjerit Mereka semua tampak marah menyaksikan kematian dua kelelawar teman mereka serta sembilan makhluk arwah hitam putih hingga berlaku lengah Ketika delapan sinar merah lagi mendadak muncul di langit menyerang mereka, semuanya tidak berkesempatan menyelamatkan diri Pada saat itulah dua pukulan sinar matahari dan dua pukulan harimau dewa yang dilepas wiro bersama sukmanya menggelegar ke udara Dua bola api raksasa membuntai di udara lalu meledak dasyat Hawa panas menghampar seolah matahari terik hanya sejengkal di atas kepala Langit laksana mau runtuh Negeri atap langit bergoncang seperti dihantam gempa di delapan penjuru Tanah retak-retak Beberapa bangunan berupa puri tempat kediaman para selirambruk Jeritan terdengar di mana-mana Di kejauhan terdengar suara raungan anjing disertai kilasan cahaya kuning mereduk yang kemudian lenyap Bluk Sebuah benda melayang di udara lalu jatuh bergedebuk di tanah Ketika diperhatikan ternyata itu adalah sosok seorang berpakaian dan berikat kepala hijau Dari mulutnya mengucur lelehan darah Bagian dada pakaian hijaunya tampak gelap kehitaman seperti hangus Orang ini cepat bergerak bangun Berdiri terhuyung-huyung sambil menunjuk-nunjuk ke arah wiro asli dan sukmanya Kalian akan menerima pembalasan Habis keluarkan ucapan orang itu sempoyongan lalu roboh ke tanah Keparat sinuun muda gama karadipa Jadi kau yang punya perbuatan Pembalasan jatuh lebih dulu atas dirimu teriak pendekar 212 Seluruh tenaga dalam yang dimiliki disalurkan ke tangan kanan yang masih memancarkan cahaya parak menyelaukan Ketika wiro siap menghantam tiba-tiba ada suara perempuan mengiang di telinga Jangan dibunuh Nyawanya sudah ada yang memesan wiro terkesiap Delapan pocong Ucap wiro lalu tangan kanan meraba kebalik pinggang Saat itulah tiba-tiba Us Sosok sinuun muda gama karadipa lenyap dari pemandangan Di tanah tampak sebuah lubang sepemasukan tubuh manusia Terowongan arwah Delapan pocong Aku mohon kau jangan mencampuri urusanku Karena ucapanmu makhluk jahat itu berhasil kabur Wiro mengomel karena jengkel Kami bukan mencampuri Kami hanya memberi ingat Jangan marah dan jangan merasa kami menghalangi Terdengar jawaban mengiang di telinga wiro Wiro dan sukmanya walau tidak mengalami cedera Namun sama-sama tampak pucat tak berdarah Dada mendenyut sakit Rambut berjingkrak lucu ke atas Sosok ken parantili terguling di tanah masih dalam keadaan diam pingsan tak berkutik Sementara itu di udara sana Sadar kalau diri mereka telah ditolong oleh Wiro dan sukmanya kelelawar raksasa yang tinggal Satu bersama puluhan makhluk arwah hitam putih meluruk turun ke tanah Membuat sikap bersujud sepasang meti merah kelelawar raksasa berkedip Lalu terdengar dia berucap Saya dan semua pengawal negeri atap langit mengatur terima kasih Kau dan saudara kembarmu telah menyelamatkan kami dari serangan maut Sinuun muda Gamakaradipa Wiro tatap sebentar makhluk di hadapannya Melirik pada puluhan arwah hitam putih lalu menjawab Sinuun muda? Bukankah dia sebenarnya berada di pihak kalian? Bukankah bersama sinuun nerah saudara kembara Tanyawanya dia adalah kaki tangan malah bisa dianggap sebagai murid-murid penguasa atap langit keculasan setipis angin pagi Itulah yang terjadi Mulai hari ini kami semua menjadi hamba sahaya yang mulia berdua Wiro asli dan Wiro sukma sama-sama terkejut dan saling pandang Wiro asli menggeleng lalu garuk-garuk kepala Tidak, kami berdua bukan pimpinan kalian Kalian bukan hamba sahaya kami Tapi itu adalah perintah yang mulia penguasa atap langit kepada kami Jawab kelelawar raksasa yang membuat Wiro dan sukma-nya kembali dibuat kaget Dimana sekarang beradanya pimpinan kalian penguasa atap langit Wiro bertanya Kami tidak tahu Setelah memberi perintah untuk melindungi yang mulia berdua bersama selir pertama Yang mulia penguasa atap langit menghilang Kami tidak tahu apakah kami akan bertemu lagi dengannya Dengar kalian semua Saat ini lebih baik kalian mengurus sisa-sisa jenazah sahabat kalian yang masih berhamparan di tempat ini Berkata Wiro Lalu yang mulia sendiri mau berbuat apa Tanya kelelawar raksasa pengawal negeri atap langit Wiro tertawa mendengar dirinya terus-terusan dipanggil Yang mulia Kami akan segera pergi dari tempat ini Kelelawar raksasa dan puluhan arwah hitam putih Unjukkan wajah kecewa Dengan suara perlahan kelelawar raksasa berkata Mohon dimaafkan kami tidak bisa mengantar atau menunjukkan jalan Karena hal itu tidak diperintahkan oleh yang mulia penguasa atap langit yang lama Tidak jadi apa Kami bisa mencari jalan sendiri Jawab Wiro Kalau begitu semoga yang mulia berdua mendapat tuntunan dari para dewa Ya, ya Terima kasih Jawab Wiro yang tidak bisa mengerti mengapa makhluk-makhluk itu jadi berubah baik dan sangat menghormat dirinya Mengapa penguasa atap langit mengatakan pada makhluk-makhluk itu bahwa dirinya adalah pimpinan yang baru di negeri atap langit Jangan-jangan semua ini jebakan belaka Suatu ketika penguasa atap langit bisa saja muncul secara tak terduga membawa bencana yang lebih dasyat Wiro memberi isyarat pada sukmanya Seng Sukma segera menggendong Ken Parantili kembali lalu keduanya cepat-cepat meninggalkan tempat itu Diikuti pandangan kelelawar raksasa dan puluhan makhluk arwah hitam putih Ketika langit di ufuk timur mulai terang tanda fajar akan segera menyingsing Wiro dan sukmanya sampai di satu kawasan berbatu-batu berhawa sangat dingin Wiro melihat sukmanya tampak pucat dan gerakannya mulai lamban Wiro sendiri saat itu merasa letih Sukmaku sudah terlalu lama berada di alam luar Belum pernah kejadian seperti ini Saatnya dia harus masuk kembali ke dalam ragaku Kalau tidak dia dan aku bisa sama-sama celaka Membatin Wiro yang saat itu merasa dadanya mulai sesak Wiro mengambil Ken Parantili dari gendongan sukmanya Lalu membaringkan perempuan ini di tanah di atas rumputan liar Dia sendiri kemudian duduk bersilah dan merapal ajian meraga sukmah Hanya sekejapan mati sosok utus sukmah Wiro berubah menjadi bayang-bayang Lalu masuk ke dalam tubuh aslinya Kini perhatian Wiro tertuju pada Ken Parantili Dia tidak melihat tanda-tanda totokan di bagian tubuh sebelah atas selir itu Tidak ada cedera atau bekas pukulan Tubuhnya juga tidak panas pertanda tidak ada racun jahat yang mendekam Wiro letakkan telinga kiri di atas dada perempuan itu Dia bisa mendengar detak jantung walaupun agak perlahan Tak ada totokan, tak ada racun Detak jantung masih terdengar tanda dia masih hidup Tapi mengapa seluruh kulitnya berwarna merah? Akibat selubungan kain merah-kain aneh Bagaimana aku bisa melenyapkan tanda merah di wajah dan sekujur tubuh selir ini? Kasihan kalau dia sampai cacat seumur hidup Wiro menggaru kepala Aku harus bisa membuatnya sadar Dia satu-satunya yang bisa menolong memberi tahu bagaimana keluar dari negeri sialan ini Aku masih harus menolong nih Gatri Mencari yang Sinto Menemukan kembali kapak naga geni Wiro letakkan telapak tangan kanan di kening Ken Parantili Lalu kerahkan tenaga dalam dan hawa sakti Ditunggu beberapa lama perempuan itu lelap saja tidak bergerak Tidak suman Wiro ganti memegang dua pergelangan kaki Lalu kembali mengalirkan tenaga dalam dan hawa sakti ke tubuh Ken Parantili Sampai tubuhnya keringatan Ken Parantili masih terus tak berkutik Diam dalam keadaan tidak sadarkan diri Tenaga dalam dan hawa saktinya tidak mampu menembus masuk ke dalam tubuh Seng Selir Wiro duduk termenung, terus berpikir-pikir Tiba-tiba saja dia ingat pada delapan bunga matahari kecil Dengan cepat bunga dikeluarkan dari balik pakaian Sesaat Wiro merasa bimbang Bunga diusap-usap Tangan diurur Delapan bunga kecil perlahan-lahan disapukan ke bagian atas kepala Lalu ke kening Ken Parantili Selir itu masih belum juga Suman Wiro lanjutkan mengusap delapan bunga matahari ke bagian wajah, terus ke leher Ketika delapan bunga menyapu di atas dada sebelah kiri, des Satu letupan halus tapi berkekuatan besar membuat Wiro terpelanting Delapan bunga matahari tergoy yang kencang, pancarkan warna kuning, coklat dan hijau Sosok Ken Parantili sendiri mengapung ke udara mengepulkan asap merah Lalu seperti ada yang menahan, perlahan-lahan jatuh tertelentang di tanah Ketika Wiro mendatangi, warna merah pada wajah dan sekujur tubuh selir itu telah lenyap Kulitnya kembali seperti semula walau wajah terlihat agak pucat Wiro cepat rangkul perempuan itu lalu mendudukannya di tanah bersandar pada salah satu batang pohon mahoni yang tumbang Dari mulut Ken Parantili keluar suara mendesah Bersamaan dengan itu menyembur kepulan asap merah Perlahan-lahan sepasang metel terbuka Astaga! Bagian matel yang seharusnya putih kelihatan merah seperti saga Walau matanya merah namun pemandangannya tidak terganggu begitu melihat Wiro di hadapannya Ken Parantili membuka mulut hendak bertanya Tapi diberi syarat oleh Wiro agar jangan bicara dulu Sepasang matamu berwarna merah Tadi waktu masih terpejam aku telah mengusap dengan bunga ini Bagian tubuhmu yang lain bisa pulih, warna merah hilang Tapi warna merah di matamu tidak lenyap Ken Parantili hanya bisa mengusap-usap karena tidak dapat melihat sendiri keadaan matanya Aku akan mengusapkan bunga ini sekali lagi Matamu jangan dipejamkan Ken Parantili mengangguk Wajah sengaja ditengadah dan dua matu dibuka lebar-lebar Wiro usapkan delapan bunga matahari kecil di atas kedua mata perempuan muda itu Ajaib memang kesaktian delapan bunga matahari kecil Begitu tersentuh usapan bunga, bagian matu yang merah berubah pulih menjadi putih kembali Matamu sudah sembuh Warna merahnya sudah hilang, Wiro memberitahu Saking girangnya Ken Parantili mencium delapan bunga matahari lalu memeluk Wiro sambil mengucapkan terima kasih Kalau tidak ada bunga ini dan kau tidak menolong, dalam waktu tiga hari mataku akan menjadi buta Itulah jahatnya ilmu selubung kain kafan Sukma merah, ilmu setan rutuk Wiro Aku sudah membuktikan Jangankan keluar, merobeknya saja aku tidak mampu Sukmaku berhasil merobek sedikit namun kemudian dua tangannya dibuat tak berdaya Wiro menggaru kepala lalu bertanya Apakah kau memiliki ilmu itu setengah jalan? Jawab Ken Parantili Maksudmu aku bisa mengeluarkan, namun tidak bisa melenyapkan Penguasa atap langit hanya memberitahu bahwa ada semacam rapalan disertai Karameniopu untuk melepaskan seseorang yang telah dibungkus ilmu kain kafan Sukma merah Aku tidak sempat mendapatkan rapalan itu, ah, itu rupanya yang dilakukan penguasa atap langit Baru aku ingat Dia melenyapkan selubung kain kafan merah di tubuhmu dengan Karameniop Berarti dia bermaksud mau menolong setelah berbuat jahat, perguasa atap langit yang melakukan Bagaimana aku bisa percaya ucap Ken Parantili pula Sahabat, sekarang ceritakan padaku apa yang terjadi Bagaimana kita bisa berada di sini mana penguasa atap langit? Mana Sukmamu selir itu memandang berkeliling Wiro menceritakan apa yang terjadi Jadi kau tidak membunuh penguasa atap langit? Tanya Seng selir heran Wiro gelengkan kepala Saat itu dia dalam keadaan tak berdaya Lalu aku juga melihat ada perubahan pada dirinya Wiro tidak menceritakan adanya suara mengiyang yang melarang dia membunuh penguasa atap langit Tapi ilmunya bisa saja pulih kembali Jika hal itu sampai terjadi akan sangat berbahaya Mudah-mudahan saja dogaanmu keliru Karena sewaktu tiga kelelawar raksasa dan puluhan makhluk berwajah hitam putih muncul menghendak membunuhku Penguasa atap langit melarang dan mengusir mereka Kemudian ketika ada serangan delapan sukma merah Dua kelelawar raksasa dan sembilan makhluk arwah hitam putih mengorbankan diri melindungiku dan sukmaku Wiro, sulit aku percaya kalau bukan mendengar dari mulutmu sendiri Tapi mengapa sekarang dia melenyapkan diri? Bukan mustahil tengah menghimpun kekuatan dan menyusun rencana balas dendam Walau banyak ilmunya yang telah hamblas dan dontok Agaknya penguasa atap langit masih menyimpan beberapa ilmu kesaktian dasyat Ken Parantili Yang lebih penting saat ini adalah mencari jalan keluar dari negeri keparat ini Berkata Wiro Kita harus mencari pohon beringi yang dulu membawamu ke sini Hanya pohon itu yang bisa membawamu keluar dari negeri atap langit Hanya aku yang akan dibawa Apa maksudmu? Kau akan tetap tinggal di negeri ini bertanya Wiro Aku tidak mungkin ikut bersamamu Mengapa tidak mungkin? Kau memilih tetap di sini bersama penguasa atap langit yang pasti akan membunuhmu bertanya Wiro Aku tidak mungkin pergi tanpa lebih dulu mendapatkan kembali jantungku yang telah dicopot dan disimpan penguasa atap langit di suatu tempat Tanpa jantung, di dunia luar aku hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari 3 malam Kalau penguasa atap langit bertindak gila dan bengis, dia bisa meremas jantungku dan saat itu juga aku akan menemui kematian secara lebih cepat Dia tidak akan melakukan itu Ingat, seperti katamu, dia ingin membunuh ragamu dengan tangannya sendiri Karena hanya dengan care itu dia bisa mempertahankan ilmu kesaktiannya yang masih tersisa Kau benar, kata Ken Parantili sambil memegang lengan Wiro Seperti yang pernah diperlihatkan Ken Parantili kepada Wiro dengan care membelah dadanya Selir ini memang tidak memiliki jantung Dada kirinya kosong Kalau begitu kita cari dulu jantungmu itu, kata Wiro pula Ken Parantili menggeleng Aku akan mengantarkanmu mencari pohon beringin yang dulu membawamu kesini Setelah bertemu kau pergi sendirian Tidak perlu memikirkan diriku Banyak pekerjaan sangat penting yang harus kau lakukan Berlama-lama di sini aku khawatir akan terjadi sesuatu pada dirimu Wiro ganti menggeleng Aku tidak akan pergi kalau tidak membawamu serta Menyelamatkanmu juga merupakan satu tugas penting Di negeri atap langit ada 18 orang selir lagi Satu yang bernama Windu Resmi sudah menemui ajal Masih ada 17 orang yang kelak akan menemui nasib sama Menemui kematian di tangan penguasa atap langit Apakah kau juga akan menolong mereka murid sento gendeng menyeringai lalu menggaruk kepala Itu bisa diatur Kita lihat saja nanti Yang jelas bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain kalau kita saja masih tersekap di sini Sekarang lekas tunjukkan di mana penguasa atap langit menyekap jantungmu tempatnya sebuah goa Letaknya sebenarnya tak jauh dari sini Tapi keberadaannya seperti gaib Untuk pergi ke sana perlu menunggang pohon beringin dan memakan waktu cukup lama Itulah keandahan negeri atap langit Menerangkan Ken Parantili Wiro jadi tidak sabaran Dirangkulnya pinggang Ken Parantili lalu perempuan itu dipanggul di bahu kanan Kau tunjukkan jalan Kita cari pohon itu sekarang juga Sesaat Ken Parantili merasa terharu mendengar apa yang diucapkan dan hendak dilakukan pendekar 212 Tangan kiri digelung bilher Wiro Tangan kanan menunjuk ke depan Memberi isyarat ke mana Wiro harus bergerak Turunkan aku Aku bisa berlari sendiri Berkata Seng Selir Tapi murid sento gendeng telah melompat ke arah yang ditunjuk Seng Selir Dia berlari dengan mempergunakan ilmu lari kaki angin pemberian yang sento gendeng Ketika Ken Parantili dan Wiro sampai ke tempat di mana seharusnya berada pohon beringin sakti Mereka terkejut karena pohon itu tidak ada lagi di tempatnya semula Di tanah terlihat satu lubang besar Celaka Pohon beringin lenyap dibongkar orang teriak Ken Parantili Kita tidak mungkin keluar dari negeri atap langit saat ini juga Berarti kita harus menunggu selama tujuh hari tujuh malam baru bisa menemukan pohon beringin itu Aku khawatir selama itu penguasa atap langit Jika dia masih hidup Akan berusaha memulihkan diri Lalu melakukan balas dendam yang dasyat mendadak di langit Ada suara berkesiuran Wiro mendengak ke atas Ken Parantili Agaknya kita tidak perlu menunggu sampai tujuh hari tujuh malam Sembilan ketika Ken Parantili ikut mendongak menatap ke atas langit Darahnya tersirap Dia melihat satu pohon beringin besar di udara dan bergerak melayang turun ke arah dirinya dan Wiro berada Daun-daun dan akar di sebelah bawah bergetar mengeluarkan suara berdesir Akar-akar gantung bergelayutan Itulah pohon beringin yang tengah mereka cari Ken Parantili tidak merasa heran melihat pohon beringin bisa melayang di udara bergerak turun ke bawah Keanahan seperti ini biasa-biasa saja di negeri atap langit Sebelumnya dia pernah membawa pohon itu keluar dari negeri atap langit menuju kawasan pelawasan untuk mencari Wiro Namun yang membuatnya terkesiap besar adalah ketika melihat ada dua tangan menggotong pohon itu Di bawah batang pohon sebelah tengah ada satu sosok merah menopang batang pohon Si penopang ternyata bukan lain penguasa atap langit Awas! Dia hendak menimbun kita dengan pohon beringin itu Kurang ajar Baru saja diberi ampun sudah berbuat sulas teriak Wiro marah Serta bertadia siapkan pukulan sinar matahari Di atas sana, pohon beringin besar tidak dilempar ke bawah seperti yang diduga Wiro Tapi terus melayang ke bawah secara perlahan-lahan lalu tanpa suara Tanpa getaran pohon diturunkan ke tanah Hanya beberapa langkah di hadapan Wiro dan Ken Parantili Sebelum pohon menyentuh tanah, penguasa atap langit menyelingap ke belakang pohon lalu Des! Wiro melompat ke udara Berusaha mengejar Ken Parantili mengikuti Ketika mereka sampai di balik batang pohon, penguasa atap langit tidak kelihatan lagi Yang tampak adalah satu lobang dalam sepemasukan tubuh manusia Sial! Lagi-lagi terowongan arwah rutuk Wiro Jika penguasa atap langit muncul lagi kita harus bisa mencegah di akabur dengan care ini Kau punya ilmu penangkalnya bertanya Wiro Ken Parantili menggeleng Mungkin kau bisa memergunakan ilmu membelah tanah seperti kau lakukan ketika memendam mayat selir windu resmi Tapi tadi jelas penguasa atap langit tidak punya niat jahat Hendak mencelakai kita dengan menjatuhkan pohon besar itu Lalu mengapa di akabur mungkin dia merasa khawatir kita masih punya dugaan kalau dia makhluk jahat Padahal mungkin sudah berubah Buktinya tadi dia sengaja membawa pohon beringin yang kita cari ke sini Kau seperti membela makhluk yang hendak membunuhmu itu sudah Tidak usah diperpanjang Kalau kau memang mau mengajakku pergi dari negeri atap langit Sekarang kita harus mencari goa tempat di mana jantungku disimpan Kalau penguasa atap langit punya niat baik terhadapmu Seharusnya dia juga membawa jantungmu Bukan cuma pohon beringin Jawab Wiro masih kesal Mungkin dia punya kendala Jawab Ken Parantili Kendala apa tanya Wiro Mulut goa tempat penyekapan jantung bisa saja dianggap sebagai pintu pantangan yang bisa mencelakai dirinya Berarti selama ini ada seseorang yang mewakili makhluk bejat itu menjaga goa Siapa orang atau makhluknya tanya Wiro pula Ken Parantili tidak menjawab karena memang tidak tahu Ken Parantili mungkin saja penguasa atap langit sudah tahu kalau kau akan mengambil jantungmu di goa-goa penyekapan Dia lantas menunggumu disana Begitu kau muncul dia akan membunuhmu dengan tangannya sendiri Jika kau mati bukankah ada dogaan bahwa semua ilmu kesaktiannya akan kembali langgeng Sejenak Ken Parantili terdiam mendengar ucapan Wiro Kemudian dia berkata Kalau kau tidak menolong sebenarnya aku sudah mati Sekarang mengapa aku harus takut pada kematian yang tertunda Wiro diam saja Namun dalam hati dia membatin Kalau kau tidak takut menemui kematian Mengapa bersusah payah pergi ke pelawasan mencari ku Ken Parantili melompat ke atas batang pohon beringin Sebelum menyusul naik Wiro bertanya Goa tempat penyekapan jantung para selir itu apakah letaknya di dalam negeri atap langit Setahuku berada di sebelah timur, di luar negeri atap langit Jawab Ken Parantili Akar dan dedaunan pohon beringin tergetar keras Perlahan-lahan pohon itu bergerak naik ke atas Ken Parantili berteriak Wiro Tunggu apa lagi? Lekas naik ke sini Wiro segera melompat naik Baru saja menjajakan kaki di batang pohon Tiba-tiba pohon beringin perlahan-lahan mulai bergerak naik ke udara Wiro dan Ken Parantili berpegang erat ke cabang-cabang pohon Ada sesuatu di pohon tiba-tiba Ken Parantili berseru di dalam beruangin Dia membungkuk mengambil sebuah benda memancarkan cahaya kuning yang tersangkut di antara dedaunan lebat pohon beringin Ketika berhasil disentuh dan diambil, darahnya tersirap Ternyata benda itu adalah mahkota emas yang biasa dipakainya sehari-hari Seperti diceritakan sebelumnya sewaktu berada di Puri Kesatu dan siap hendak meniduri seng selir Penguasa atap langit melemparkan mahkota emas berbentuk atap yang ada di kepala selir itu ke langit-langit kamar Pasti penguasa atap langit sengaja meletakkan mahkota emas ini di sela-sela renting dan daun pohon beringin Apa maksudnya Ken Parantili berkata sambil memegang dan memperhatikan mahkota emas Mungkin bermaksud baik tapi bisa juga ada niat jahat, jawab Wiro Lalu diam-diam diaterapkan ilmu menembus pandang dan menatap tak berkesip ke arah mahkota emas yang dipegang seng selir Tiba-tiba Wiro berteriak Ken Parantili Cepat lempar mahkota emas itu Aku melihat sesuatu selagi Ken Parantili tertegun dan hanya berdiam diri terkejut mendengar ucapan Wiro Murid Sinto gendeng cepat merampas mahkota emas dari tangan perempuan itu lalu dilempar ke udara Tiga tombak di udara mahkota emas meledak berkeping-keping Dari balik keledakan menyembul sosok merah penguasa atap langit Tanpa mampu mengimbangi diri Setelah berjungkir balik seng penguasa jatuh terkapar di tanah Wiro siap melompat turun dari batang pohon Namun saat itu pohon beringin terasa bergetar Daun-daun pohon keluarkan suara bergemerisik Akar gantung mencuat ke atas Akar di sebelah bawah bergerak-gerak Cepat sekali pohon itu melesat tinggi ke udara Di bawah sana penguasa atap langit tampak duduk di tanah Sambil dua tangan menunjuk-nunjuk ke arah Wiro dan Ken Parantili Lalu kepala dirundukan, disentuh ke tanah berulang kali Mulut mengucapkan kata-kata yang tidak jelas Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Maksud apa sampai dia menyelinap di mahkota mas Kalau bukan maksud jahat Ken Parantili sendiri saat itu tidak mampu keluarkan ucapan Wajahnya yang tadi mulai berdarah kini kembali pucat dan tengkutnya terasa dingin Ken Parantili, seng selir memberi tanda agar Wiro tidak meneruskan ucapan Tubuh dibungkukan ke arah kelebatan daun-daun pohon beringin di sisi kanan sebelah depan Di situ terselip sebuah benda hijau Getaran pohon, tiupan angin yang kencang, tidak mudah untuk dapat mengambil benda itu Wiro bertindak lebih dulu Dua jari tangan kanan dipentang lurus Lalu dia kerahkan tenaga dalam Woot Lipatan benda hijau melesat dan masuk dalam jepitan dua tangan Wiro Wiro memperhatikan Daun keladi dilipat empat Wiro memberi tahu Di Puri Agung kediaman penguasa atap langit banyak tumbuh pohon keladi besar Pasti dia juga yang meletakkan Wiro, aku khawatir terjadi seperti tadi Coba kau periksa dulu lipatan daun Jangan-jangan penguasa atap langit menyelingap lagi di dalam lipatan Daun ini tidak ada isi apa-apa Tidak ketumpangan makhluk lain, menerangkan Wiro Kalau begitu Wiro, kau bisa membuka lipatan daun Sudah kubilang lipatan daun ini tidak ada isi apa-apa Kau tak usah khawatir Biar ku buang saja, pasti ada sesuatu Kalau tidak mengapa ada yang meletakkan di pohon ini Ken parantili bersih keras Sambil tangan kanan berpegang erat ke cabang pohon Dengan tangan kirinya Wiro mengeperat lipatan daun keladi Begitu lipatan terbuka ternyata pada lembaran daun itu tertera sedera tulisan Agaknya kau menerima surat cinta dari penguasa atap langit Aku tak mengerti bahasa tulisan ini Kau baka sendiri Wiro ulurkan lembaran daun keladi Ken parantili cepat mengambil lalu memperhatikan Di atas daun keladi itu memang ada serangkaian tulisan yang bahasanya hanya bisa dimengerti oleh penghuni negeri atap langit Begitu membaca apa yang tertera di atas lembaran daun Berubahlah para skeng parantili Wajah mendadak sontak pucat, tubuh gemetar Sepasang mace menatap ke arah Wiro sementara dada tampak bergerak turun naik Tidak ak satu teriakan keras menggelegar keluar dari mulut kin parantili Pohon beringin bergoncang tiga kali Apa bunyi tulisan di daun itu bertanya Wiro tidak sabaran Sepasang mace ken parantili membesar seolah hendak melompat keluar dari rongganya Kepala digeleng Mulut berulang kali mengucapkan kata tidak Wiro, suara ken parantili perlahan dan lirih Wiro berusaha mendekat Memegang bahu selir itu lalu berkata Kau mengalami guncangan hebat Apa yang terjadi? Apa yang tertulis di atas daun keladi itu Aku, aku tidak bisa mengatakan Aku lebih baik memilih mati saat ini juga sepasang mace menatap ke bawah Saat itu pohon beringin yang membawa dirinya dan Wiro berada 200 tombak di atas permukaan tanah Perlahan-lahan ken parantili lepaskan pegangannya pada daun keladi Begitu disambar angin, daun ini melayang ke udara Wiro tahu apa yang hendak dilakukan ken parantili Jangan Ken parantili Sadar ken parantili pejamkan kedua matanya Didahului teriakan keras dan panjang Selir itu hamburkan diri dari atas betang pohon beringin Wiro berusaha menggapai pinggang perempuan itu tapi terlambat Dia hanya mampu menarik robek salah satu bagian pakaian putih Sosok ken parantili jatuh ke bawah Melayang berputar-putar Siap untuk menghunjam ke tanah Wiro kerahkan tenaga dalam pada kedua kaki sambil membuat gerakan memberatkan iri Agar pohon beringin melayang turun ke bawah Namun pohon malah berputar-putar di udara Celaka Apa yang harus aku lakukan? Perempuan itu Apa yang membuatnya tiba-tiba menjadi nekat melakukan bunuh diri Di saat luar biasa genting itu tiba-tiba terdengar suara mendengung halus Lalu ada delapan benda kecil bercahaya Walau seng surya telah naik dan udara berubah terang Namun delapan cahaya kecil tampak berpijar benderang Di kejauhan terdengar suara alunan gamelan di tingkah tiupan seruling Tabuhan gendang dan gesekan redap Delapan cahaya melesat ke arah sosok ken parantili yang tengah melayang jatuh Pada ketinggian 200 tombak di atas tanah Delapan benda terang tiba-tiba berubah membentuk bayang-bayang menyerupai pocong Anehnya sosok mereka tidak dibuntal kain kafan putih Tapi terbungkus kain coklat di sebelah atas Kain hijau dari pinggang ke bawah dan di pinggang melingkar Ikat pinggang kain lebar berwarna kuning Rambut yang panjang tergerai melambai-lambai ditiup angin Di atas pohon beringin Delapan pocong yang wajahnya tidak terlihat jelas Membuat gerakan meliuk-liuk Tangan dan kaki melambai kian kemari Astaga! Mereka ternyata menari di bentangan udara Mengikuti alunang amalan Sebenarnya ini adalah satu pemandangan yang indah Namun dalam terkesiapnya Pendekar 212 justru merasa khawatir dan menatap dengan matel Tak berkesit Jantungnya berdegup keras Lapat-lapat Tuiro mendengar suara perempuan bernyanyi Bersahut-sahutan baik demi baik Tidak dipanggil kami datang sendiri sebelum ajal berpantang mati Pikiran manusia memang pendek Tapi mengapa nyawa mau dipantek Menolong orang adalah perbuatan terpuji Tapi menolong diri kami Siapa peduli tidak dipanggil datang sendiri Agar tidak ada yang tersiasia di atas bumi Delapan pocong menari Apakah mereka ini yang malam tadi menyelamatkan diriku? Ucap Wiro dalam hati Pohon beringin di atas mana dia berada Perlahan-lahan melayang turun Di bawah sana Wiro melihat tujuh dari delapan pocong perempuan Melesat ke arah tubuh Ken Parantil yang tengah jatuh Dan saat itu berada dalam keadaan pingsan Sementara satu pocong lagi terbang kejurusan daun keladi Yang tadi dilepas oleh selir itu dan melayang di udara Di kejauhan tampak sebuah gunung yang puncaknya berselimut awan Di balik awan kelihatan sebuah kawah besar mengepul asap putih Wiro meraba pinggang pakaian Delapan bunga matahari kecil Ternyata tidak ada lagi di balik pakaiannya Sepuluh suara alunan gamelan terdengar lebih keras Tujuh perempuan berpakaian coklat hijau Berselempang ikat pinggang lebar Berwarna kuning dalam gerakan Seperti menari tiba-tiba berjungkir balik Lalu laksana kilat melesat Mendekati Ken Parantili Hanya terpisah sejarah lima tombak Mereka lepas ikat pinggang lebar lalu Sep, sep, tujuh ikat pinggang lebar bergulung melibat tubuh Ken Parantili Untuk beberapa lamanya selir yang pingsan itu seperti berada dalam bedung ayunan Tujuh ikat pinggang lebar terulur panjang Tubuh Ken Parantili meluncur ke bawah, ke arah puncak gunung Tinggal dua puluhan tombak dari tanah Tujuh gadis keluarkan suara nyanyian Temannya yang seorang yang telah berhasil mendapatkan daun keladi ikut bergabung Daun keladi disusupkan kebalik pakaian di bagian punggung Ken Parantili Tidak dipanggil datang sendiri Berarti kami tidak boleh menginjak bumi Tegarkan diri kuatkan hati Seorang sahabat akan datang memberibu di lalu Del, del Tujuh ikat pinggang kuning disentak lepas Tubuh Ken Parantili melayang jatuh ke arah pedataran kecil di dekat puncak gunung Melihat apa yang terjadi Wiro tersentak kaget dan berteriak Delapan pocong Tadi kalian menolongnya Sekarang mengapa dilepas jatuh Apa itu bukan perbuatan sia-sia Delapan pocong tidak menyahuti Sosok mereka melesat ke arah pohon beringin di mana Wiro berada Setengah jalan delapan pocong berubah menjadi benda melayang yang memancar sinar seperti kunang-kunang di siang hari Lalu, bleep, bleep Delapan cahaya lenyap Wiro menggaru kepala Merabah inggang Ternyata delapan bunga matahari kecil sudah ada lagi di balik pakaiannya Wiro menepuk pinggul sendiri Delapan pocong Mengapa? Suara bentakan Wiro terputus oleh suara beberapa orang yang menjawab secara bersamaan Kami tahu apa yang kami lakukan semua perlindungan datang dari Gusti Allahmu Sekarang turun ke sana Susul temanmu Tolong dia Gusti Allah Kalian tahu apa tentang Gusti Allahku Oh Allah sudah Melompat sana hai Kalian mau membunuhku Wiro berteriak kaget ketika tiba-tiba ada banyak tangan terasa mendorong punggungnya Ada juga yang menekan pantatnya Seseorang melepas pegangan tangannya pada cabang pohon Lalu tubuh Seng Pendekar didorong ke depan Tak ampun lagi Wiro terjungkal dari atas batang pohon beringin pada ketinggian sekitar 100 tombak dari tanah Kembali pada King Parantili Selagi tubuhnya terus melayang jatuh dan hanya tinggal belasan tombak saja lagi akan hancur remut menghantam tanah Entah bagaimana tiba-tiba perempuan muda ini sadar dari pingsannya Kalau sebelumnya dia sengaja menghambur untuk bunuh diri tidak takut mati Namun melihat kenyataan saat itu apa yang terjadi atas dirinya tak urung dia menjerit keras Menggapai kian kemari namun hanya menyentuh udara kosong Tak ada sesuatu yang bisa dipakai bersih gayut untuk menyelamatkan diri Tidak ada seseorang yang diharapkan bisa menolong Sebelum jatuh pingsan lagi untuk kedua kali tiba-tiba di bawah sana melesat satu benda berwarna merah muda Di lain kejak ken Parantili merasa ada orang memeluk tubuhnya yang bergeletar dan kucurkan keringat dingin Sahabat dari negeri atap langit Kau rupanya ada suara orang Tenang, tenang saja Aku akan membawamu turun ke puncak gunung dengan selamat Yang terdengar suara lelaki tapi halus dan lembut menyerupai suara perempuan Ken Parantili berusaha memutar kepala untuk melihat siapa adanya orang yang menolong Sementara dia merasa tubuhnya perlahan-lahan digendong turun ke satu pedataran kecil Namun dia tidak bisa melihat wajah orang Dia hanya mencium bau wangi tubuh dan pakaian orang yang merangkulnya Ketika dua kakinya menginjak tanah dengan cepat Ken Parantili lepaskan diri dari pelukan orang Memandang ke depan dia terkejut tapi juga gembira Kau gadis cantik berpakaian merah muda di hadapannya tersenyum Kau masih ingat diriku? Kita berpisah baru kemarin senja Namaku Jakap Solek Ya, ya, aku ingat namamu Kau hebat Terima kasih kau telah menolongku Mana para sahabat yang lain, mereka ada di sekitar sini Sebentar lagi pasti berdatangan Aku malah mau tanya Di mana beradanya Ksatria Panggilan alias sahabat pendekar 212 Wirosa Bleng Dia kemarin menyusulmu naik belahan pohon beringin Aku di sini Segera mati kalau tidak ada yang menolong Tiba-tiba satu teriakan terdengar di udara Satu sosok berpakaian merah melayang jatuh luar biasa cepat Wiro Kau Apa yang terjadi? Jakap Solek berteriak terkejut Tidak menunggu lebih lama dia segera melompat ke udara Guna menolong pendekar 212 Jakap Solek memang tidak memiliki ilmu kesaktian Dia hanya punya ilmu bergerak cepat terutama melesat ke udara dan menangkap petir Sesaat lagi Jakap Solek akan menggapai tubuh Wiro yang jatuh Tiba-tiba di udara melesat 8 larik kain panjang berwarna kuning Dengan cepat 8 kain kuning membuntal tubuh Wiro Untuk beberapa lama tubuh Seng Pendekar terayun ayun di udara sambil bergerak turun Jakap Solek yang tadi berniat hendak menolong kini ikut bergantungan pada salah satu kain kuning Pada ketinggian 2 tombak tidak sabar Wiro segera meloncat turun Begitu 2 kaki menginjak tanah 8 kain panjang kuning yang tadi menyelamatkan dirinya lenyap dari pemandangan Jakap Solek yang bergantung pada sehelai kain kuning cepat pula melompat 8 pocong menari, ucap Wiro Aku berterima kasih kalian telah menolongku Hai, kau bicara apa? Mana ada pocong di sini? Yang menolongmu adalah 8 kain kuning aneh yang baru sandraib Oh ala, balik dari negeri aneh dirimu juga berubah aneh Hmm, bajumu baru pula berkata Jakap Solek Wiro delikan mata Kau tahu apa Jakap Solek mencibir? Yang aku mau tahu, apakah sudah tidur dengan selir itu? Bagaimana rasanya? Enak Apa aku sekarang bisa dapat bagian? Hik, hik, hik Wiro pelintir-pelinga kiri Jakap Solek hingga gadis yang jantan bisa betina bisa ini mengaduh kesakitan Wiro cepat mendatangi keemparan tili Kau baik-baik saja seharusnya aku tidak perlu ditolong Biar mati saja Siapa yang tadi menolongku 8 bunga matahari? Berarti 8 pucong itu Ken Parantili terdiam seperti berpikir Lalu dia bertanya Kita berada di mana di puncak gunung Semeru? Yang menjawab Jakap Solek Ken Parantili terdiam lagi Lalu berkata Tidak jadi apa aku tadi tidak menemui ajal Tiga hari lagi aku tetap akan mati karena kau tidak memiliki jantung Ken Parantili mengangguk Kalau begitu kita kembali ke negeri atap langit Astaga, di mana beradanya pohon beringin itu Wiro memandang berkeliling tapi di pedataran di puncak gunung itu dia tidak menemukan pohon yang dicari Pohon itu telah rai Kembali ke negeri atap langit Berkata Ken Parantili Menjelaskan dengan suara lirih Kau punya kera lain untuk bisa kembali ke sana ada beberapa kera Tapi aku tidak pernah tahu Si Nuhun Merah penghisap arwah menurutmu pada waktu-waktu tertentu selalu pergi ke sana untuk melakukan upacara sesajen atap langit Wiro, mana mungkin kita minta pertolongan pada makhluk alam arwah itu Kita harus mencari segala kera untuk bisa menolongmu Ken Parantili tersenyum lalu letakkan kepala di dada Wiro Dua tangan memeluk seng pendekar Jaka pesolek terheran-heran melihat hal itu Apalagi ketika menyaksikan Wiro mengusap kepala perempuan itu Dalam hati dia berkata Oh Allah, agaknya mereka sudah saling bercinta Ketika mengusap punggung Ken Parantili Ini Wiro merasa ada sebuah benda di balik punggung pakaian seng selir Dia hendak bertanya tapi perempuan itu mendahului bicara Kau sahabatku paling baik Aku sangat berterima kasih Berkata Ken Parantili Aku sudah cukup puas kalau selama tiga hari sisa hidupku bisa bersamamu Aku ingin kau tetap berada di dekatku pada saat aku menghembuskan nafas terakhir Jangan berkata begitu Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkanmu menemui kematian sebelum saatnya Dia pasti akan menolongmu Gusti Allahmu yang Maha Besar dan Maha Kuasa itu Tanya Ken Parantili Wiro tersenyum walau hatinya ternyuh mendengar kata-kata Ken Parantili Selagi keduanya masih berpelukan tiba-tiba muncul neratu randang Kunti Ambiri alias Dewi Ulari yang kini tidak mau lagi memakai gelaran itu Dan Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal Ken Parantili tenang-tenang saja Sebaliknya agak riku Wiro lepaskan pelukan Untuk beberapa ketika tempat itu menjadi sunyi Tak ada yang bicara Masing-masing hanya saling berpandangan Kalian, aku, Wiro menggaru kepala Ratu randang senyum-senyum Sakuntala Dewi menatap ke tanah Sementara Kunti Ambiri memandang Wiro dan Ken Parantili berganti-ganti dengan metel Tak berkesip Ada rasa perih di lubuk hatinya Namun kemudian si cantik berpakaian hijau tipis ini mengulung senyum Suasana sunyi pecah oleh suara batuk-batuk yang dibuat ratu randang Entah memang batuk sungguhan atau dibuat-buat Sebelas Wiro, aku bicara mewakili semua sahabat di sini Kami gembira kau kembali dengan selamat Hanya saja kami tidak mengira sahabat Ken Parantili ikut bersamamu Ucapan si nenek bagi Ken Parantili merupakan adanya bayangan rasa tidak senang atau rasa cemburu terhadap dirinya Dari apa yang pernah didengarnya, sedikit banyak dia mengetahui hubungan ratu randang, Sakuntala Dewi dan Kunti Ambiri dengan Wiro Si nenek telah kepincuk jatuh hati Sakuntala Dewi punya kaul akan mengambil seng pendekar menjadi suami Lalu Kunti Ambiri punya kisah lama dan panjang dengan Wiro Di bumi mataram perasaan cinta Kunti Ambiri itu berkembang jadi mendalam akibat berbagai keadaan yang lebih mendekatkannya pada Wiro Merasa tidak enak Ken Parantili berkata Sahabat semua, sebenarnya kami dalam perjalanan ke satu gua rahasia Tempat di mana jantungku disekap oleh penguasa atrat langit, Ken Parantili Kami semua melihatkah sebagai manusia hidup, tidak beda dengan diri kami Bagaimana mungkin kau mengatakan tidak memiliki jantung Kunti Ambiri tiba-tiba memotong ucapan Ken Parantili Ken Parantili diam saja Dia tahu kalau Kunti Ambiri bukan manusia Tapi makhluk dari alam roh karena pernah menemui ajal dibunuh Wiro Jaka pesolek menyeletuk Soal kau punya jantung atau tidak, walau waneh aku tidak peduli Kau datang ke sini, berarti kau selamat, tidak jadi dibunuh penguasa atrat langit Kalau menurut jalan ceritanya penguasa atrat langit saat ini pasti sudah mati Semua itu menerangkan bahwa kalian berdua telah melaksanakan syarat pertolongan Yaitu tidur atau melakukan hubungan badan mulai dari matahari tendelam sampai fajar menyingsing Nah itu yang kita-kita di sini ingin tahu bagaimana jalan ceritanya wajah Ken Parantili tampak bersembuh merah Saat itu pikirannya sedang kacau Ucapan Jaka pesolek, gadis yang dianggapnya aneh itu membuat dia gemas Pendekar 212 sendiri melongo mendengar ucapan Jaka pesolek itu Walau jengkel, dengan tenang Ken Parantili menjawab Selama berada di negeri atap langit kami tidak pernah melakukan hubungan badan Jangan para sahabat di sini menyangka yang bukan-bukan Tidur tidak sama dengan melakukan hubungan badan Tapi kunti ambiri memotong namun tidak melanjutkan ucapan Masih dengan wajah merah Ken Parantili berpaling pada Wiro dan berkata Aku mohon, sebaiknya kau saja yang menerangkan Jelaskan semuanya pada para sahabat di sini Jangan ada yang terlupa, jangan ada yang disembunyikan Wiro menggaru kepala Karena tidak bisa mengelak dia lalu menuturkan apa yang terjadi Sejak meninggalkan bumi Mataram pergi ke negeri atap langit Dan berada di puncak gunung itu Semua orang terdiam mendengar cerita Wiro Sampai Sakuntala Dewi kemudian membuka mulut untuk pertama kali Soal katamu kau tidak memiliki jantung Bagaimana kami bisa percaya? Tidak ada manusia bisa hidup tanpa jantung Aku bukan tidak memiliki jantung Tapi jantungku berada di luar tubuh Disekap penguasa atap langit di dalam sebuah goa Dari wajah-wajah yang memandang pada Ken Parantili Jelas mereka tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan selir itu Ken Parantili Ken Parantili, kalau kau tidak membuktikan sendiri sulit para sahabat disini mempercayai ucapanmu Perlihatkan pada mereka dada kirimu Mendengar ucapan Wiro Jaka pesolek pentang matanya lebar-lebar Menatap tak berkesip Ken Parantili melangkah mendekati Kunti Amiri Ratu Randang dan Sakuntala Dewi Dia sengaja membelakangi jakak pesolek Tapi gadis ini dengan cepat melompat ke samping Kunti Amiri Hingga dia bisa melihat jelas apa yang akan dilakukan orang Dengan tangan kirinya Ken Parantili menyebabkan dada pakaian putih berendah di bagian dada sebelah kiri Begitu dadanya yang bagus terpentang putih Dengan ujung ibu jari tangan kanan dia menggurat kulit dan daging dadanya Sereet Dada kiri terkuat menganga Isi rongganya terlihat jelas Semua orang yang berdiri di hadapan Ken Parantili tersentak kaget dan tersurut mundur satu langkah Para sahabat semua Kalian tahu apa yang dinamakan jantung Lihat baik-baik, apa ada jantung di dalam rongga dadaku sebelah kiri tak ada yang menyaut Semua hanya bisa menatap dengan mat mendelik dan mulut ternganga Ken Parantili usap dadanya dengan telapak tangan kanan Dada kiri yang terbelah terkuat, menutup kembali tanpa bekas teran padarah Walau merasa agak legan namun Wiro tetap saja menaruh khawatir dia mendekati Ken Parantili Setengah berbisik Wiro berkata Waktu mengusap punggungmu tadi, aku merasa ada sebuah benda di balik pakaianmu Sewaktu delapan pocong menolongmu, aku sempat melihat salah seorang dari mereka memasukkan sesuatu kebalik punggung bajumu Kurasa saat ini benda itu masih ada di belakang punggungmu Ken Parantili terkejut Cepat-cepat dia mengulur tangan ke belakang Dia jadi lebih terkejut lagi sewaktu melihat benda yang sejak tadi ada di punggungnya Ternyata adalah lembaran daun keladi yang ditemuinya di sela-sela daun pohon beringin Yang telah membuat dirinya sangat tergoncang dan nekat bunuh diri Kau telah membaca apa yang tertulis di daun itu Sekarang beritahu padaku apa bunyi tulisan itu Jika kau ada kesulitan aku pasti akan menolong Tidak, kesulitanmu lebih besar dan lebih banyak dari yang aku hadapi Jawab Ken Parantili Wajah pucat dan suara agak gagap Aku, aku harus pergi sekarang Harap dimaafkan Kau, kau pegang saja daun ini Kau, kau mau pergi ke mana tanya Wiro Ken Parantili hanya menggeleng Tiba-tiba tubuhnya berputar Dua kaki bergeser membuka Des! Sosok Ken Parantili lenyap Di tanah kelihatan sebuah lubang sepemasukan tubuh manusia Lobang itu kemudian lenyap tanpa bekas Terowongan arwah Aku tidak mengira dia memiliki ilmu kesaktian itu Ucap Wiro Melongo Dengan terowongan seperti ini Empu Semirang Biru meloloskan diri Sewaktu kabur mencuri keriskiai sepuh pelangi di ruang segitiga nyawa Ratu Randang memberitahu Wiro Kau punya dari kakek sakti Kumara Ganda Mayana Ilmu menyusup masuk ke dalam tanah Apa kau tidak ingin mengejar selir itu bertanya Kunti Ambiri Murid sentuh gendeng seperti tidak peduli dengan apa yang dikatakan si nenek dan Kunti Ambiri Walau dia mencium kalau dalam diri Kunti Ambiri masih terasa adanya kecemburuhan Wiro bentangkan lembaran daun keladi yang telah lusuh dan memperlihatkan pada Ratu Randang Nek, kau orang bumi Mataram Pasti bisa membaca tulisan ini Tolong bacakan untukku apa isinya Keningsi nenek mengernyip Sepasang matu jeling perhatikan tulisan yang tertera di daun keladi Dia mulai membaca dan mulut berucap Ken Parantili, selir pertama kerajaan negeri atap langit dalam masa bertobat ini Aku ingin memberitahu padamu mungkin di dalam ketidakpercayaanmu bahwasannya kau tengah dalam keadaan hamilo ala jaka pesolek berseru Hebat sekali Baru tadi malam ditiduri sahabat kita ini Sekarang sudah hamil aturan yang hentikan bacaan Wiro menatap geram pada jaka pesolek Pasang kupingmu Pakai otakmu Kalau tidak mengerti arti tulisan yang dibaca nenek itu pergi saja dari sini sebelum ku tampar mulutmu jaka pesolek melangkah mundur Takut benar-benar ditampar Wiro Nek, lanjutkan bacaanmu Sebaiknya diulang lagi dari semula biar gadis kacoak ini mengerti kata Wiro pada Ratu Randang Si nenek kembangkan daun keladi yang dipegangnya Sebelum kembali membaca dia menatap dulu pada jaka pesolek Kalau kau berani lagi memotong bacaanku Aku yang akan lebih dulu meremas mulutmu sampai mencong Tidak nek, aku tidak akan mengganggu bacaanmu Jawab jaka pesolek sambil menekap pipi kiri kanan Maka Ratu Randang mulai lagi membaca apa yang tertulis di atas daun keladi Mulai dari bait pertama Ken Parantili, selir pertama kerajaan negeri atap langit dalam masa bertobat ini Aku ingin memberitahu padamu mungkin di dalam ketidakpercayaanmu bahwasannya kau tengah dalam keadaan hamil usia kandunganmu telah tiga bulan Bila mana kau melahirkan nanti maka bayimu adalah seorang anak laki-laki beribia nama bintang langit Jika yang maha kuasa memberi izin aku sangat berharap dapat menemui dirimu dan anak kita Wiro termenung beberapa lamanya dalam hati dia menduga-duga Pasti kehamilan itu yang telah menggoncang diri Ken Parantili Dia mengandung jabang bayi hasil hubungannya sebagai selir dengan penguasa atap langit Hingga dia berbuat dekat menghambur hendak bunuh diri hanya itu saja nek tanya Wiro Tidak tertera siapa yang membuat tulisan itu ratu randang menggeleng Walau tidak ada siapa penulisnya tapi aku yakin kita semua sudah tahu siapa yang membuat tulisan di atas daun keladi ini Aku mengerti dan tahu maksudmu nek Yang membuat pasti penguasa atap langit, kata Wiro pula Lalu dia menyambung ucapan Aku hanya merasa aneh Kalau memang sudah mengandung tiga bulan Mengapa Ken Parantili seperti tidak mengetahui hal itu Apa kau tidak menanyakan hal itu padanya tanya Kunti Ambiri Soal kehamilan ini baru sekarang aku tahu Setelah ratu randang membacakan apa yang tertulis di daun keladi Bisa saja yang membuat tulisan di atas daun bukan penguasa atap langit Tapi seseorang yang menjadi selingkuhan selir itu Berkata Jakab Persolek Wiro menarik nafas dalam Semua bisa terjadi di negeri atap langit yang serba aneh ini Waktu nanti yang akan mengatakan Sekarang aku harus menemukan negatri secepat-cepatnya Semula ada dua bahaya mengancam keselamatan dan kehormatan anak perempuan ini Kini ku rasa penguasa atap langit tidak lagi punya niat melanjutkan Maksud mengambil negatri menjadi selir pengganti Ken Parantili Berarti satu-satunya bahaya yang mengancam datang dari anak lelaki sakti bernama Dirgapurana Yang biasa disebut dengan panggilan ksatria atau sengjunjungan oleh para pengikutnya Nek, menurut Ken Parantili kau mungkin bisa memberitahu di mana gadis itu berada Karena katanya kau pernah berada di sana Apakah Ken Parantili menyebut nama tempat itu tanya Ratu Randang Dia tidak menyebut nama Tapi tempat itu adalah sebuah telaga yang di belakangnya Terdapat satu air terjun Di balik air terjun ada sebuah goa Di dalam goa itu negatri disekap Ratu Randang tersentak kaget Lalu lundukan kepala semiunikan senyum Kau masih bisa tersenyum Nek, kata Sakun Taladewi Aku hanya teringat pada satu kejadian Di tempat itu aku menipu si Nuhun Merah dan si Nuhun Muda Mereka mengira meniduri diriku Padahal aku sudah mengganti tubuhku dengan seekor anjing kejadian Hik, 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 bercerita Ratu Randang Kau tahu letak goa itu Nek, tanya Wiro Si Nenek mengangguk lalu memandang berkeliling Siapa mau ikut kami semua Nek, jawab kunti ambiri Sakun Taladewi mengangguk tanda mengiakan ucapan Ratu Randang Bagaimana dengan mutanya Ratu Randang pada jaka pesolek Yang saat itu kembali membayangkan dada king parantili yang bagus Sebelum dibelah dikuat mengerikan Ditanya orang, gadis ini jadi terkejut Dia menjawab tapi salah bicara Iya, dadanya putih bagus Walau tidak ada jantung tak jadi apalah Tidak kelihatan ini dari luar Ratu Randang langsung saja jawab telinga kiri jaka pesolek Hingga gadis yang ahli menangkap petir ini teraduh-aduh kesakitan Ditanya lain dijawab lain si Nenek mengomel 12 Seng Suria Baru saja muncul jauh di ufuk timur Udara masih agak temaram di pagut ujung malam Satu bayangan merah berkelebat lalu berdiri di atas sebuah batu hitam yang bertebaran di pinggir telaga Dua tangan diangkat ke atas Saat itu juga curahan air terjun di depan telaga mendadak berhenti Antara air terjun di sebelah atas dan sebelah bawah muncul ruang terbuka Suasana sunyi karena terhentinya deru air terjun mendadak di robek oleh suara aneh Suara riuh ngeongan kucing Orang di atas batu yang mengenakan belangkon dan pakaian serba merah Serta memiliki delapan benjolan merah dikening jadi tercekak Dalam hati berkata Dia membawa serta peliharaannya delapan sukma merah ke dalam goa Jangan-jangan anak perempuan itu sudah ucapan hati orang di atas batu terputus Ketika dari dalam goa kemudian ada suara membentak Siapa berani kurang ajar mengganggu ketentramanku suara yang membentak suara anak kecil Tapi memiliki gelegar hebat pertanda si bocah memiliki tenaga dalam hebat Ksatria junjungan dirga purana Mohon maafmu Saya sinuhun merah penghisap arwah datang menghadap Membawa kabar kurang baik dari dalam goa terdengar suara kutuk serapah Lagi-lagi kau Ini kedua kali kau berani mengganggu diriku Aku hendak bersenang-senang Kau datang mengganggu dengan membawa kabar tidak baik Apa kau tidak dapat menelan dulu kabar buruk itu di dalam perut busukmu? Sinuhun Jangan kau berani berlaku kurang ajar padaku Mohon maafmu seng junjungan Namun ini sangat penting Sebenarnya saya sudah menunggu sejak tengah malam tadi di sekitar telaga Sekarang malam telah berganti siang Saya tidak mungkin menunggu lebih lama Delapan benjolan yang ada di kening sinuhun merah penghisap arwah sesaat nampak memancar terang lalu redup kembali Diam seketika Lalu dari dalam goa terdengar suara Kau tunggu di telaga Banyak hal aleh terjadi belakangan ini Aku akan meminta rakanda delapan sukma merah untuk mengawasi keadaan lebih dulu Jika kau membawa kabar buruk bukan mustahil ada yang menguntitmu datang ke tempat ini jika sampai orang luar tahu aku berada di sini bersama kekasihku Ambelas nyawamu saya menurut perintah jawab sinuhun merah penghisap arwah Aku juga akan memerintah rakanda delapan sukma merah untuk memeriksa dirimu Apakah sinuhun merah penghisap arwah sungguhan atau jejadian yang datang menyamar untuk mencelakai diriku Seng Junjungan, kau terlalu berkhawatir Masakan tidak percaya padaku? Siapa orang lain yang mampu menahan deru air terjun selain diriku dan saudara nyawa kembarku Sinuhun muda Gamakaradipa sinuhun merah merasa tidak senang hendak diperlakukan seperti itu Dari dalam goa terdengar jawaban Aku percaya padamu Tapi aku lebih percaya pada kenyataan Bukankah kau pernah ditipu nenek bernama Ratu Randang? Kau merasa dan melihat meniduri dirinya Padahal yang kau tiduri adalah seekor anjing Ha, ha, ha Aku tidak lupa cerita itu rahang sinuhun merah penghisap arwah menggembung Tampang yang sudah merah kini menyala seperti saga Kakinya bergetar Keraat Batu yang dipijak sampai retak akibat amarah yang menggelegak Tak selang berapa lama tempat itu dibuncah oleh suara ngongan keras Dari dalam goa melesat keluar delapan benda merah yang ternyata adalah delapan ekor anak kucing berbulu merah Inilah binatang peliharaan dirga purana yang dipanggil dengan sebutan rakanda delapan sukma merah Seolah delapan anak kucing itu adalah saudara-saudara tuanya Delapan anak kucing ini bukan binatang biasa Selain bulunya, sepasang mace juga berwarna merah Daun pelinga mencuat ke atas dan lebih besar dari anak kucing biasa Di sudut bibir kiri kanan kelihatan taring lancip Di kening ada satu benjolan merah Dan hebatnya mereka memiliki kesaktian tinggi Delapan anak kucing itu melesat ke arah delapan pohon besar di sekeliling telaga Di atas pohon mereka kembali mengongriu sambil sepasang mace memandang liar ke berbagai penjuru Binatang tolol maki sinulon merah dalam hati Majikanmu ingin menyembunyikan diri di tempat ini Kau malah mengeluarkan suara yang bisa menjadi perhatian orang baru saja Sinulon merah memaki Delapan anak kucing melompat dari atas pohon laksana terbang Lalu hinggap di kepala, bahu dan punggungnya Binatang-binatang ini mengendus dan mencium-cium Kalau saja kucing-kucing itu adalah kucing biasa Saat itu juga pasti sudah digebuk hancur kepala mereka oleh sinulon merah Setelah memastikan tidak ada kelainan dan bahwa orang yang mereka periksa adalah benar sinulon merah Penghisap arwah Delapan anak kucing mengeong keras lalu melesat ke udara Menembus celah air terjun yang menggantung dan masuk kembali ke dalam goa Jahana merutuk sinulon merah Suasana sunyi hanya berlangsung sebentar Dari dalam goa menggelegar keluar suara bocah yang disebut ksatria junjungan dirga purana Sinulon merah Kau tidak perlu masuk ke dalam goa Aku yang akan keluar menemuimu Saya menunggu jawab sinulon merah penghisap arwah Tak lama kemudian dari dalam goa melesat sosok seorang anak lelaki berusia sekitar 12 tahun Anak ini mengenakan seperangkat baju dan celana hitam yang diberi hiasan rendah kuning emas pada kerah baju, lengan baju serta pergelangan kaki Bagian atas baju tidak dikancing Celana agak kedudoran Rambut tebal Awut-awutan Wajah tampak merah Anting-anting emas yang mencantel di pelinga kiri berkilauan terkena sinar matahari pagi Dengan gerakan enteng dia melayang turun dan jejakan kaki di atas batu yang ada di depan sinulon merah penghisap arwah Berdiri dengan berkacak pinggang bersikap congkak Sinulon merah penghisap arwah cepat membungkuk dan susun 10 jari di atas kepala Katakan, kabar buruk apa yang kau bawa Seng Junjungan Dirga Purana keluarkan ucapan Waktu bertanya dia tidak menatap ke arah sinulon merah tapi memandang berkeliling mengawasi keadaan sekitar telaga Ksatria Junjungan, petang kemarin saya berusaha menemui penguasa atap langit Bukan saatnya kau harus menemui makhluk itu memotong Ksatria Junjungan Benar sekali Seng Junjungan Tapi saya merasa perlu menemui untuk memberitahu kalau ada yang akan menyusup ke dalam negeri atap langit untuk mencelakainya CKK, CKK, CKK si bocah keluarkan suara berdecap Hebatnya dirimu Kau lebih senang menjaga keselamatan penguasa atap langit daripada menjaga diriku Apa kepentinganmu? Kau menyembunyikan sesuatu padaku bukan begitu Seng Junjungan Saya tidak punya kepentingan pribadi Juga tidak menyembunyikan sesuatu Karena kalau penguasa atap langit celaka, kita juga celaka Bukankah kita hanya tinggal menunggu sesajan atap langit sekali lagi lalu baru melancarkan rencana menyingkirkannya dari negeri atap langit Pertama, dibantu ksatria panggilan, kau sudah bersusah payah mendatangkan ksatria roh jemputan alias pangeran matahari untuk menghabisi si gondrong itu Ternyata terus-terusan gagal Semua karena kesalahan dan ketololanmu sendiri bersama saudara nyawa kembaran Mugama Karadipa Sekarang kau mau melakukan apa? Mau minta bantuan apa padaku? Tampang sinulon merah tampak tegang Dengan menindih rasa jengkel karena dianggap tolol, dia menjawab Saya datang tidak untuk minta bantuan apa-apa Saya datang hanya memberi tahu Membawa pesan penguasa atap langit Pesan apa tanya dirgapurana dengan metemendoli Penguasa atap langit minta seseorang mengantarkan anak perempuan bernama Nigatri itu kepadanya Karena akan dijadikan selir pengganti selir pertama Ken Parantili aku tidak tuli, teling aku belum peka Penguasa atap langit inginkan Nigatri untuk jadi selirnya Ha, ha, ha Mengapa tidak dia sendiri yang datang kemari untuk menjemput sinulon merah tidak menjawab Dirgapurana angkat kepala, menatap ke langit yang bertambah terang di atas telaga Jika penguasa atap langit inginkan Nigatri sebagai selir baru Berarti selir pertama Ken Parantili saat ini sudah tamat riwayatnya Dibunuh Seng penguasa Bukankah begitu hukum setan yang dibuat sendiri oleh penguasa atap langit Selir tertua harus dibunuh kalau hendak mengambil selir baru Tapi mengapa kemudian si gondrong ksatria panggilan keparat itu muncul di negeri atap langit? Mau menolong Ken Parantili? Katakan apa yang kau ketahui mengenai nasib terakhir selir pertama itu bersama ksatria panggilan Mungkin keduanya saat ini sudah pada mampus Tapi bisa juga masih gentayangan si bocah tiba-tiba ceburkan dirinya ke dalam telaga Ketika muncul kembali dan berdiri di atas batu, wajahnya tampak segar Kulit lebih bersih Tapi rambut, tubuh maupun pakaiannya sama sekali tidak masah Pergi kembali ke negeri atap langit Katakan pada penguasa atap langit bahwa aku tidak akan menyerahkan anak perempuan itu Apapun yang terjadi Seng Junjungan Kita masih perlu beberapa ilmu kesaktian lagi dari penguasa atap langit Bagaimana kalau kita bersikap lunak, berlaku cerdik Kita berikan anak perempuan itu tapi kita tipu dia Bukankah Seng Junjungan tidak bermaksud akan memiliki negatri untuk selama-lamanya? Di bumi mataram ini kelak saya bisa mencarikan gadis pengganti yang lebih cantik dan molek dari negatri Jika perlu yang berusia 8-10 tahun Agar sebanding dengan Seng Junjungan negatri itu Bukankah dia 2 tahun lebih tua dari Seng Junjungan si bocah dirga purana usap-usap anting emas di telinga kiri? Merenung sejenak lalu bertanya Sinuhun merah, tipuan apa yang kau maksudkan yang akan kita lancarkan pada penguasa atap langit kita berikan saja negatri padanya Tapi, tapi apa tanya dirga purana? Sinuhun merah penghisap arwah melangkah mendekati dirga purana Tubuhnya yang tinggi dibungkukan, lalu mulut membisikkan sesuatu ketelinga si bocah Sepasang alias Matu Seng Junjungan mencuat ke atas, bola Matu membesar lalu dia tertawa bergelak Kau benar, Sinuhun Aku sudah cukup lama menunggu sampai anak itu mau aku gauli Kali ini aku akan mencekoknya sedikit dengan ilmu 8 jalur arwah pencuci otak agar dia mengikuti semua apa mauku Malah bisa-bisa nanti dia yang akan ketagihan Ha, ha, ha Kalau aku sudah puas, menjelang siang kau boleh membawa dan menyerahkan anak itu pada penguasa atap langit Bukan saya, tapi saya akan menyuruh Satria Roh Jemputan untuk membawa dan menyerahkan anak perempuan itu pada penguasa atap langit Ini karena katanya dia tidak mau melihat tampang saya lagi begitu dirga purana kembali tertawa Aku akan masuk kembali ke dalam goa Kau berjaga-jaga Kecuali aku memerlukanmu jangan sekali-kali berani mengganggu perintah Seng Junjungan akan saya lakukan Jangan khawatir Pagi ini udara tampak cerah Segala sesuatunya pasti akan berjalan lancar Selamat bersenang-senang saya ucapkan, kata Sinuhun Merah sambil tersenyum dan membungkuk hormat Si bocah sakti dirga purana melesat melewati celah air terjun yang masih menggantung Begitu sosoknya lenyap di dalam goa, air terjun kembali bertaut dan mencurah dengan mengeluarkan suara menderu berkepanjangan Tiga belas bersamaan dengan mulai naiknya matahari pagi Empat orang berlari cepat di dalam rimba belantara Orang kelima berkelebat melompat dari satu pohon ke pohon lain Agaknya dia memiliki ilmu meringankan tubuh serta gerakan kilat Empat orang yang berlari di dalam rimba adalah Wiro, Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi Orang yang berkelebat dari pohon ke pohon bukan lain gadis berpakaian merah muda jakap pesolek Di satu tempat, di bawah sebuah pohon besar Wiro hentikan lari Memberi tanda pada teman-temannya Ada apa tanya Sakuntala Dewi? Aku mendengar deru suara air, jawab Pu Wiro Berarti kita sudah dekat ke tempat yang dituju Hati-hati Bocah sakti itu pasti, tiba-tiba dari atas pohon melayang turun jakap pesolek Aku melihat, SS SSH Bicara perlahan Kita sudah dekat dengan telaga dan air terjun Kunti Ambiri mengingatkan Apa yang kau lihat bertanya Wiro? Aku melihat telaga Lalu air terjun lalu ada orang duduk bersilah di atas batu di tepi telaga Kebetulan dia menghadap ke arahku Orang itu sinuhun merah penghisap arwah, menerangkan jakap pesolek Jika sinuhun keparat itu ada di sekitar air terjun Berarti bocah mesum itu juga ada di sana Pasti sinuhun merah tengah berjaga-jaga Berarti kita bakal menemukan migateri Aku akan membekuk batang leher makhluk itu lebih dulu Ikuti aku, Ratu Randang pegang lengan Wiro Hati-hati dan ingat Apa yang kau lihat belum tentu benda atau keadaan aslinya Jika sinuhun berjaga-jaga dia pasti mengeluarkan ilmu untuk berlindung Dia punya ilmu penyesat Dia juga memiliki ilmu yang disebut tabir langit turun ke bumi Pandangan matu kita bisa tertipu Lalu apa yang harus kita lakukan kita harus mendahului Menipunya, apa maksudmu, nek kita semua merubah diri menjadi binatang Ih, binatang apa, nek tanya jaka pesolek yang langsung jadi dingin Kau mau jadi apa, monyet, kadal, anjing, balik bertanya Ratu Randang Aku tidak mau jadi apa-apa, nek Jawab jaka pesolek pula Takut kalau sudah jadi monyet tidak bisa balik, nek Kita tetap saja dalam keadaan wujud apa adanya Yang penting kalian semua sudah aku beritahu ilmu penangkal Kalau sinuhun merah menyerang dengan ilmu kesaktian yang memancarkan cahaya merah Bocah bernama Dirgapurana itu pasti punya ilmu yang sama Aku setuju celetuk jaka pesolek Dengar kalian semua Aku akan menancing tua bangka itu agar dialengah Apa yang hendak kau lakukan Jangan mencari mati percuma mengingatkan Sakuntala Dewi Kalian lihat saja Kalau dia sudah terpancing kalian boleh membantainya beramai-ramai Tidak semudah itu kata Ratu Randang pula Mudah atau tidak itu urusan kita bersama Aku tak punya ilmu kesaktian Aku hanya bisa memancing Lebihnya kalian yang punya pekerjaan Gara-gara empu semirang biru, aku tidak bisa kencing Sekarang sepertinya aku merasa seperti mau kencing Kau mau mengencingi si Nuhon itu tanya Wiro Dia yang akan mengencingiku Hik, hik jaka pesolek menutup mulut dengan tangan kiri menahan tawa lalu berkelebat pergi Gadis konyol itu bisa merusak semua rencana kita Sebaiknya lekas diikuti kunti ambiri mendorong punggung Wiro Di depan sana jaka pesolek tanpa suara membuat gerakan kilat Cepat sekali tahu-tahu dia sudah berada di dalam telaga pada bagian yang dengkal Hanya beberapa langkah di depan batu besar Di mana si Nuhon merah duduk bersilah dengan matle terpejam Gadis gila Apa yang dilakukannya Wiro yang sembunyi di balik semak Belukar lebat bersama tiga orang lainnya Tersentak kaget ketika melihat di depan sana jaka pesolek menyebab bagian bawah pakaian merahnya sampai setinggi pinggul Melorotkan pakaian dalam lalu duduk menyonggeng Mendengar suara kecibuk air Si Nuhon merah segera buka kedua mata yang terpejam Begitu memandang ke depan langsung matanya membentur dua benda putih bulat Terbelah di sebelah bawah Mula-mula dia tidak sadar benda apa itu adanya karena bagian tubuh atas jaka pesolek tertutup oleh batu besar Ketika dia memperhatikan lagi dengan tak berkesit, kaget seng si Nuhon bukan kepalang Darah tersirap Yang dilihatnya di depan mati bukan lain adalah bokong manusia Dari putih dan mulusnya jelas itu adalah aurat perempuan Di dalam telaga jaka pesolek sengaja goyang-goyangkan auratnya sebelah bawah sambil mendesah S-s-s-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h, aurat dioglogel Lalu dalam hati gadis ini mengomel Sial, tadi sudah terasa tersesak kencing Sekarang kenapa tidak mau keluar sinuun merah melompat bangun dari duduknya Langsung membentak Makhluk kurang ajar ku remas barangmu berani kencing di telaga miliku Telaga pemandian ksatria junjungan jaka pesolek berpura-pura kaget Dia memekik lalu melompat ke atas batu. Untuk sekejapan kedua tangannya masih menyingsingkan bagian bawah pakaian ke atas, membuat sinuun merah yang menyaksikan jadi terengang nata berkedip. Oh ala, aku tak mengira ada orang di sini. Tapi jangan marah. Aku belum sempat kencing. Hik, hik, hik sambil tertawa-tawa jaka pesolek cepat tarik ke atas pakaian dalamnya lalu pakaian luar diturunkan ke bawah. Hai, apa aku mengenalmu sinuun merah bertanya ketika melihat ternyata orang yang dihardik adalah gadis berwajah cantik bertubuh tinggi semampai. Aku orang kampung. Mana kau mengenalku? Tapi sebaliknya aku mengenalmu. Bukankah kau orang gagah terkenal yang dipanggil dengan sebutan sinuun merah penghisap arwah? Aih, namanya seram angker mengerikan. Ternyata orangnya walau sudah bangkotan tapi masih gagah. Hik, hik, hik. Hai, jangan katakan aku tidak tertarik. Siapa namamu? Kau datang dari mana? Mengapa bisa muncul di tempat ini bertanya sinuun merah? Suaranya yang tadi tinggi kini melembut. Sinuun, mohon maafmu. Aku tak sengaja terpesat. Aku seorang sinden. Nama kuni goyang atik, nama aneh, itu karena aku menyanyi sambil bergoyang. Baru menyanyi di atas panggung, belum di tempat ketiduran, mulutmu agak jahil. Tapi aku suka kata sinuun merah pula sambil mesem-mesem. Aku juga suka. Jarang aku menemui orang gagah sepertimu, balas jaka pesolek sambil melepas senyum dan goyangkan pinggul. Tadi kau lagi mawara. Mau kencing tapi belum kesampaian, maafkan aku sinuun. Kalau kau mau meneruskan kencing, silahkan saja. Biar aku menjagai, oh 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 baiknya sinuun. Sinuun merah pentang mat celebar-lebar ketika dilihatnya gadis cantik di atas batu menggerakkan tangan hendak menyingsingkan pakaian. Namun tiba-tiba ada empat bayangan berkelebat. Disertai suara lantang mengejek mempermainkan. Kami juga mau kencing. Tolong sinuun menjaga lalu di tempat itu menggelegar tawa bergelak. Ada suara tawa lelaki, yang lebih banyak suara tawa perempuan. Dan di atas batu, sambil berkacak pinggang jaka pesolek ikutan tertawa terpingkal-pingkal. Lalu dua tangan diturunkan. Dipakai menghibas-nghibas bagian bawah pakaian merah muda. Sesekali lidah dicibirkan ke arah sinuun merah. Empat belas sinuun merah sadar kalau dirinya telah tertipu, dibuat lengah hingga tidak mengetahui kemunculan. Empat orang yang bukan lain adalah pendekar 212, Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal. Dengan cepat sinuun merah kuasai diri dari keterkejutan. Diam-diam diakerahkan tenaga dalam kekening. Delapan benjolan di kepalanya pancarkan cahaya terang. Wiro dan kawan-kawan berlaku waspada. Tapi sinuun merah tidak lancarkan serangan. Malah tangan kiri berkacak pinggang dan tangan kanan menunjuk ke arah Ratu Randang. Mulut memberentak. Nenek bejat. Dicari-cari menghilang. Sekarang datang sendiri mengantar nyawa haus. Jangan bicara seperti itu pada bekas kekasih. Aku datang bukan mengantar nyawa. Tapi mengantar dada dan paha. Hik, hik, hik perempuan iblis teriak sinuun merah marah luar biasa. Dua lutut melipat, tubuh merunduk, delapan benjolan merah memancar terang. Tunggu pendekar 212 Wiro Sableng berteriak. Sinuun merah ilmu mu boleh selangit tembus. Tapi menghadapi kami berlima kau bisa konyol sebelum hitungan ke sepuluh. Kami mungkin bisa mengampuni roh busukmu kalau kau mau memberi tahu di mana beradanya anak perempuan bernama Nigatriha. Ha! Jadi anak itu yang kau cari. Sayang terlambat. Ksatria roh jemputan alias pangeran matahari telah membawanya ke negeri atap langit untuk diserahkan pada seng penguasa di sana dan dijadikan selir pengganti selir pertama Ken Parantili. Apa kalian semua tidak diundang menghadiri pesta peresmian anak itu jadi selir Kunti Amiri, Ratu Randang, Sakuntala Dewi dan Jaka Pesolek sama terkesiap mendengar ucapan sinuun merah penghisap arwah. Tapi Wiro yang sudah tahu jalan cerita cuma menyeringai. Percuma kau jadi kacung pengawal seng junjungan. Ternyata kau tidak tahu banyak apa yang terjadi di negeri atap langit. Apa majikanmu bocah mesung itu pernah memakimu sebagai makhluk tolol tampang sinuun merah penghisap arwah seperti bara menyala. Kalau kau tidak memberi tahu di mana anak perempuan itu berada, kami akan membantaimu bersama-sama Wiro mengancam. Ancaman hebat. Tapi pengecut teriak sinuun merah. Jauh-jauh datang dari negeri. 800 tahun mendatang keberaniannya ternyata hanya mengandalkan bantuan orang lain. Menkroyok jika bertarung satu lawan satu apakah kau berani menyerangnya dengan ilmu delapan arwah sesat menembus langit yang kau keluarkan dari delapan benjolan di keningmu? Atau kau mampu menghantamnya dengan pukulan delapan sukma merah yang bicara adalah Kunti Ambiri? Dia sengaja mengatur jebakan setelah Wiro menceritakan penangkal semua pukulan lawan yang memancarkan cahaya merah. Aku punya puluhan ilmu kesaktian mengapa harus mengandalkan delapan sukma merah. Rupanya penguasa atap langit tidak lagi memberikan dua ilmu itu padamu. Apa itu gara-gara kau ketawan berselingkuh dengan selir ketiga windu resmi? Ha, ha, ha. Kakek butut, sebaiknya kau tak usah petatang-petateng gagah-gagahan masih menyandang benjolan di kening Wiro mengejek habis-habisan. Betul. Mendingan delapan benjolan itu kau pindahkan ke pantat mengejek pula ratu randang. Meledaklah amarah sinulun merah. Perempuan Jahanam. Mulutmu kotor. Dosa kejimu padaku sudah lewat takaran. Biar kau kubunuh duluan oh ya. Biar aku pentang dada menyambut seranganmu tentang si nenek, lalu singkapkan dadanya yang masih bagus. Dulu kau pernah membuat tanda telapak tangan berjari empat di dada ini. Coba aku lihat. Apakah kau masih mampu melakukan amarah sinulun merah tambah menggelegat? Tanpa sadar kalau dirinya tengah dijebak orang, didahului teriakan garang dia lepas ilmu delapan arwah sesat menembus langit dari delapan benjolan di kening. Serangan ini diarahkan pada ratu randang. Di saat bersamaan dia juga hantamkan dua tangan ke arah Wiro. Jari tengah sengaja dilipat ke telapak tangan. Delapan sinar merah pukulan delapan sukma merah berkiblat. Kawasan sekitar telaga terang benderang oleh kilatan cahaya merah. Sampai-sampai air terjun sesaat terlihat dari putih berubah merah. Gelegar mengerikan menggema dasyat. Pendekar 212 berteriak keras. Delapan jari menusuk batu Wiro pentang empat jari tangan kiri kanan. Mendengar teriakan itu tiga orang yakni ratu randang, Sakuntala Dewi dan Kunti Ambiri kerahkan tenaga dalam dan hawa sakti kedua tangan masing-masing jari tengah dilipat. Empat jari lainnya mencuat lurus laksana potongan besi. Lalu dengan kecepatan kilat mereka ikuti apa yang dilakukan Wiro. Hanya jaka pesolek yang tetap berdiri tak bergerak karena dia memang tidak punya kemampuan tenaga dalam dan hawa sakti. Kraak 16 jari secara hampir bersamaan menancap di bebatuhan di tepi telaga. Empat batu besar berderak hancur. Bersamaan dengan itu menggelegar dentuman luar biasa dasyat. Air telaga munkrat ke udara sampai tiga tombak. Air terjun bergoyang-goyang, memukul ke kiri kanan tebing batu hingga longsor bergemuruh. Bebatuan di dalam telaga bermentalan. Pepohonan di hutan bertumbangan. Di mana-mana terlihat buntalan api. Wiro dan semua orang yang ada di telaga mencelat ke udara. Tanpa mampu mengimbangi diri semuanya jatuh berkaparan. Ada yang setengah kecebur ke dalam air, ada yang terbanting di pinggiran telaga. Beberapa di antaranya kucurkan darah dari mulut, termasuk jakap pesolek. Akan halnya sinuhun merah penghisap arwah, yang oleh penguasa atap langit tidak pernah diberitahu ilmu pantangan atau ilmu penangkal pukulan sakti yang dilancarkannya, menjerit setinggi langit. 16 cahaya merah pukulan sakti yang dilepaskan menghantam dirinya sendiri hingga terkutung-kutung dan tercabik-cabik. Sebagian tubuh hancur tak berbentuk lagi. Salah satu kutungan kaki menyang serang di atas pohon. Belahan kepala mengapung di permukaan telaga. Di saat-saat luar biasa mengerikan itu mendadak terdengar teriakan sinuhun merah penghisap arwah walau wujud utuhnya tidak kelihatan. Saudara nyawa kembar jemput rohku air terjun seketika seolah berhenti mengucur. Di langit tiba-tiba ada cahaya kuning yang dengan kecepatan kilat melesat ke arah telaga. Di atas telaga cahaya kuning berubah membentuk sosok seorang pemuda berpakaian serba hijau. Sinuhun muda Gamakaradipa, desis Wiro mengenali orang yang munculnya dari langit. Saat itu dia dalam keadaan terkapar di tepi telaga, di antara semak melukar. Wiro berusaha bangkit, khawatir sinuhun muda akan melakukan serangan balasan. Dia beringsut menghampiri ratu randang yang berada paling dekat. Nek, kau tak apa-apa aku, dadaku mendenyut sakit. Tapi tidak apa-apa. Sudah, jangan bicara dan jangan bergerak dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mendekat ke sini. Di sini belukarnya lebih lebat, jawab ratu randang. Apa yang dikatakan si nenek memang benar. Belukar yang ada di depan ratu randang lebih lebat dan lebih tinggi hingga sulit bagi orang lain bisa melihat mereka. Wiro mendekat hingga tubuhnya saling bersentuhan dengan tubuh si nenek. Ratu randang memperhatikan wajah seng pendekar sebentar tapi diam saja tidak berkata apa-apa. Walau keadaan genting, tapi dia pasti senang dempet-dempetan seperti ini, kata Wiro dalam hati sambil senyum-senyum. Kau pasti merasani aku dalam hati ratu randang pelototkan matanya yang juling tapi bagus. Tidak, Nek. Aku hanya mengkhawatirkan keadaan teman-teman yang lain, bisik Wiro. S.S.S.H.H. Sudah, jangan bicara lagi, kata ratu randang lalu kembali menatap ke arah sosok sinuun muda yang melayang bergerak turun mendekati telaga. Sebelum terjadi serangan ratu randang sengaja menyebalkan dada bajunya untuk mengejek sekaligus menantang dan memancing kemarahan sinuun merah. Ketika dia kemudian membuat gerakan menusuk batu dengan delapan jari, nenek ini tidak punya kesempatan untuk menutup bajunya kembali. Kini tanpa disadari pakaian itu masih tersingkap lebar dan Wiro tak sengaja melihatnya. Masih bagus, tak sadar Wiro keluarkan ucapan. Ratu randang melirik aku sudah bilang jangan bicara ya sudah, Nek. Aku diam saja. Tidak bicara lagi, kata Wiro sambil memandang kejurusan lain. Begitu si nenek tidak menatapnya lagi, kembali matanya mampir ke dada orang. Eh, tadi kau bilang apa? Apalah yang masih bagus, tiba-tiba ratu randang bertanya. Anu, itu Nek. Yang putih menyembul. Masih mantap, jawab Wiro sambil senyum-senyum dan pura-pura menatap ke arah telaga. Ratu randang sibakan sedikit semak melukar. Memperhatikan ke arah telaga dan sekitarnya. Dia tidak melihat sesuatu yang ada sangkut prautnya dengan ucapan Wiro tadi. Penasaran si nenek tancapkan cubitan ke pinggang Wiro. Kau mau berteriak silahkan. Biar kacau semua urusan di tempat ini. Kalau kau tidak mau mengatakan apa maksud ucapanmu, aku cubit pinggangmu sampai dagingnya somplak. Jangan Nek, aku tidak bermaksud usil. Tapi aku lihat sendiri, kau masih bicara berbelit-belit. Apalah yang kau lihat sendiri? Ayo katakan terus terang itu Nek, Wiro goyangkan kepalanya ke arah dada ratu randang. Si nenek tundukkan kepala, memandang ke arah dadanya sendiri. Oh ala, gila. Sudah lama menikmati baru kau memberitahu. Culas ratu randang mengomel tapi acuh saja dia tidak berusaha menutupi dada, hanya menggerakkan badan memungguni Wiro. Di udara sosok Gamakaradipa mengambang sepuluh jengkal di atas permukaan telaga. Dua tangan dikembang. Dua telapak tangan pancarkan cahaya merah kekuningan. Apalah yang dilakukan bangsat nyawa kembaran sinulon merah itu pikir Wiro. Diam-diam dia sudah siapkan pukulan sinar matahari di tangan kanan. Mendadak terjadi satu hal aneh. Semua kutungan tubuh, belahan kepala, cabikan daging, hancuran tulang belulang sinulon merah penghisap arwah seperti disedot dua tangan sinulon muda yang memancarkan cahaya, melayan ke udara, bergabung membentuk sosok samar lalu masuk menyatu ke dalam tubuh saudara nyawa kembarnya sinulon muda Gamakaradipa. Nek, rupanya benar kata orang Wiro berkata pada Ratu Randang. Sinulon itu rohnya tidak bisa dihabisi. Karena satu sama lain merupakan nyawa kembar. Yang satu mati, yang satu sebagai nyawa cadangan paling tidak sekarang hanya satu sinulon saja yang akan kita hadapi, jawab si nenek pula. Makhluk-makhluk jahannam di bawah sana sambil melayang ke udara sinulon muda berteriak. Kalian akan menerima pembalasan ku Wiro angkat tangan kanan. Seng jungjungan di dalam goa. Kau sudah tahu apa yang terjadi. Kau tunggu apa lagi. Bunuh mereka semua kembali sinulon muda berteriak. Ketika Wiro siap menghantamkan pukulan sinar matahari tiba-tiba di belakangnya air terjun berhenti mencurah. Nek, air terjun terbelah. Ada celah aneh, ada yang akan keluar dari dalam goa. Waspadalah kata Ratu Randang. Saat mereka berbicara di atas telaga sosok sinulon muda yang dimasuki rohnya wa kembarnya laksana kilat melesat ke langit, lenyap dari pemandangan. Sial! Aku terlambat baru saja Wiro berucap tiba-tiba terdengar suara mengeong riuh. Di antara air terjun yang terbelah menggantung melesat delapan ekor anak kucin merah. Empat ekor menyambar ke arah semak tak melukar di balik mana Wiro dan Ratu Randang berada. Dua ekor berkelebat ke jurusan kunti ambiri dan dua ekor lagi menyerbu sakuntaladewi yang terbaring di tepi telaga berdampingan dengan jakap persolek. Pukulan sinar matahari yang tadi hendak dilepas untuk menghantam sinulon muda, oleh Wiro kini diarahkan pada empat ekor anak kucing merah yang menyerbunya. Ratu Randang tidak tinggal diam. Dia segera lepaskan pukulan tombak dewa memanjung berhala. Di tempat lain kunti ambiri berguling di tanah lalu dalam kuda-kuda setengah mencangkung dia mengebrak dua pukulan ke arah dua anak kucing yang menyerbu. Jakap persolek yang tidak punya ilmu pukulan secepat kilat melesat ke atas sebuah pohon. Meninggalkan sakuntaladewi yang kini seorang diri harus menghadapi serangan dua ekor anak kucing merah. Gadis berkoki satu ini dengan cepat gerakan dua tangan, keluarkan jurus ilmu enam belas gerakan tangan bisu. Enam belas cahaya biru berkiblat, menghambur ke arah dua ekor kucing. Ngeongan keras terdengar di mana-mana. Namun semua keriuhan itu ditelan oleh gelegar suara teriakan anak lelaki. Semua menahan diri. Siapa berani menyentuh satu saja dari rakanda delapan sukma merah, nyawa anak perempuan ini jadi tumbalnya delapan anak kucing mengeong keras. Tubuh mengambang di udara. Wiro sendiri dan empat orang lainnya tersentak kaget. Ratu Randang memandang ke arah Goa di balik air terjun. Apalah yang dilihatnya membuat nenek ini serta merta berteriak. Tahan serangan lima belas delapan ekor kucing merah walau tidak bergerak namun terus saja unjukkan sikap garang siap menyerang. Taring mencuat dan kuku merah runcing siap melancarkan serangan cakar sukma merah. Dari dalam Goa di balik air terjun yang curah airnya tertahan, melesat sosok seorang anak lelaki. Di atas bahu kanan anak ini memanggul tubuh seorang anak perempuan. Ketika anak perempuan ini disandarkan ke tebing di tepi telaja dan wajahnya yang pucat terlihat jelas, kagetlah semua orang yang mengenali. Niga Triwiro, Ratu Randang dan Kunti Ambiri sama-sama berteriak. Keadaan anak perempuan itu sangat menyedihkan. Rambut kusut masa yaut-awutan. Pakaian tidak karuan dan nyaris tersingkap di beberapa tempat. Sepasang maca nyalang tapi menatap kosong. Tidak dapat dipastikan apakah negatri dalam keadaan pingsan atau sedang sekarat. Bocah keparat. Kau membunuh anak itu teriak wiro. Diam sentak dirga purana. Semua orang yang ada di tempat ini. Dengar ucapanku bocah yang tadi memanggu lenigatri dan bukan lain adalah sengjunjungan dirga purana berdiri sambil mencekik leher anak perempuan itu. Lima jari tangan yang mencekik tampak luar biasa besar dan panjang, tidak pantas sebagai jari bocah berusia 12 tahun. Rupanya dirga purana punya semacam ilmu yang membuat jari tangan bisa menjadi besar. Dengar ucapanku dirga purana kembali berteriak. Jika kalian ingin anak perempuan ini hidup, cepat tinggalkan tempat ini. Kecuali yang merasa diri berjuluk satria panggilan wiro mendelik. Rahang menggembung menahan amarah. Nek, aku mau mengadu jiwa dengan bocah keparat itu kata wiro pada ratu randang. Aku khawatir itu tidak akan menyelamatkan igatri. Sesuatu yang hebat agaknya telah terjadi dengan anak perempuan itu dirga purana berseru ratu randang. Tinggalkan anak itu di tepi telaga. Kau boleh pergi begitu? Mudah dan enak sekali. Tapi dengan satu syarat-syarat apa tanya ratu randang? Satria panggilan harus lebih dulu bunuh diri membenturkan kepala ke batu besar di hadapan kulaknat jahana merutuk wiro. Rakanda. Orang berkeras kepala. Lanjutkan rencana semula. Bunuh mereka semua. Delapan anak kucing jantan merah mengeong keras. Gerakan mereka menyerang yang tadi tertahan kini diteruskan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara gamelan di tingkah bunyi rebab, tiupan seruling dan tabuhan gendang. Gila. Lagu gamelan itu adalah lagu pengiring kematian teriak ratu randang dengan wajah pucat. Nek, aku dulu mau mati jaka pesolek berkata setengah meratap dan melompat turun dari atas pohon, mendekati ratu randang seolah minta dilindungi. Namun salah seekor anak kucing yang ada di depannya serta merta menyerang. Mulut siap menggeragot, cakar siap merobek leher si gadis. Jaka pesolek yang selama ini masih belum bisa kencing, saking takutnya saat itu sampai pancarkan air kencing. Tujuh ekor kucing lainnya tidak tinggal diam. Binatang-binatang itu segera menyerbu ke arah orang-orang yang sudah diincar. Ketika suara gong terdengar mengalun keras, tiba-tiba delapan sosok aneh yang mula-mula berbentuk delapan benda bersinar, muncul di tengah telaga. Perlahan-lahan wujud berubah menjadi asap lalu membentuk sosok pocong. Di sebelah atas berselubung kain coklat, di pinggang ada ikat pinggang kuning lalu di bagian bawah dilibat kain warna hijau. Delapan makhluk ini melayang mengambang di atas telaga, meliuk-liuk seperti menari mengikuti alunan gamelan. Sesekali wajah mereka menghadap ke arah orang-orang di tempat itu. Ternyata mereka memiliki wajah polos licin. Tak ada mata, hidung ataupun mulut. Delapan pocong menari ucap puiro. Kau kenal mereka tanya raturan dan tercekak. Mereka, mereka berasal dari delapan bunga matahari kecil, wiro memberitahu lantas rabah pinggang pakaian. Ternyata delapan bunga matahari tidak ada lagi di balik pinggangnya. Selagi semua orang kecuali wiro terheran-heran, dirga purana merasa getaran aneh menjalari tubuhnya. Telinga kiri berdenging-denging. Dia punya firasat ada bahaya besar mengancam. Dari tengah telaga, delapan pocong tiba-tiba keluarkan suara menyanyi. Mulut tidak ada, bagaimana bisa menyanyi kata jaka pesolek heran ada takut juga ada. Tidak dipanggil datang sendiri ini untuk terakhir kali karena delapan musuh sudahlah pasti mengadu jiwa menghadang mati berserah diri kepada yang kuasa. Kalaupun mati haruslah pasrah delapan pocong di tengah telaga bertepuk tiga kali. Pada tepukan yang ketiga dua tangan saling menggenggam. Didahului gerakan lemah gemulai dua tangan kemudian dikembang. Dari selatangan yang mengembang itu berlompatan delapan anak kucing betina gemuk berbulu putih. Binatang-binatang ini mengeong keras lalu melompat ke arah delapan kucing merah. Kejut bocah dirga purana bukan alang kepalang. Rakanda delapan sukma merah. Lekas masuk ke dalam goa dirga purana berteriak memanggil delapan anak kucing merah. Tapi yang dipanggil sudah keburu melihat kemunculan kucing betina. Bukannya mereka menurut perintah seng majikan, malah melompat girang menghampiri delapan kucing betina montok dan mulai mencium menjilati. Celaka. Celaka besar dirga purana pukul kepala sendiri. Nigat yang tadi dicekiknya terlepas jatuh ke tanah. Dua metu dirga purana membelalak ketika dia melihat delapan anak kucing jantan merah. Peliharaannya mulai mengeong keras menunggangi anak-anak kucing betina berbulu putih. Dirga purana berteriak keras. Jatuhkan diri hingga keningnya menyentuh tanah. Pantangan besar telah dilanggar. Pantangan besar telah dilanggar katanya berulang kali. Lalu didahului teriakan menyerupai lolongan anjing dia berdiri bangkit, siap melesat ke udara, masuk ke dalam goa lewat air terjun yang saat itu masih berhenti mencurah. Namun seng bocah tersentak kaget ketika dapatkan dirinya telah dikelilingi Wiro dan kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!